Cersil api di bukit menoreh jilid 181. Untuk beberapa saat Kiai Bagaswara merenung di dalam kesuraman. Kesuraman malam dan kesuraman hati. Sulit sekali bagi Kiai Bagaswara untuk menentukan satu pilihan. Sebenarnya ia merasa sangat keberatan untuk membiarkan saja pada pokannya yang sudah dihuninya bertahun-tahun itu akan menjadi sasaran kemarahan orang yang berhati gelap. Tetapi ia tidak mempunyai jalan yang paling baik untuk mencegahnya. Usahanya untuk mempengaruhi pengikut Kitu Menggung sebanyak-banyaknya ternyata gagal. Baru beberapa orang yang meninggalkan Kitu Menggung. Sehingga pengaruhnya masih belum terasa. Apalagi apabila Kitu Menggung berhasil memujuk ke Linduk. Salah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun Linduk adalah lambang dari kelemahan ilmu. Semakin tinggi ilmunya, maka orang seperti Linduk itu akan menjadi sangat berbahaya. Apalagi apabila Linduk sempat bekerja sama dengan Kitu Menggung yang juga telah menjadi budak dari kegelapan hati itu. Namun akhirnya Kiai Bagaswara itu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata kepada diri sendiri apa boleh buat. Aku harus lebih menghargai jiwa manusia daripada padepokanku. Jika padepokan ini harus musnah, maka perlahan-lahan aku akan dapat mendirikan bangunnya kembali. Tetapi jika yang terjadi adalah kematian, maka tidak seorang pun yang akan dapat menghidupkannya lagi. Kiai Bagaswara itu pun kemudian bangkit dan melangkah mengelilingi padepokannya. Serahkan akan ia masih ingin melihat untuk yang terakhir kalinya baru kemudian ia berdesis aku harus pergi ke tempat-tempat yang disebut oleh para pengikut Kitu Menggung. Mudah-mudahan orang-orang di Tanah Perdikan menoreh mempercayai aku tentang kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi atas Tanah Perdikan itu. Atas tingkah seorang Tumenggung dengan para pengikutnya yang ingin menghadapi Mataram dari arah barat. Karena Tumenggung itu berharap bahwa di daerah timur, api pun akan menyala dan membakar kuasa Mataram. Jipang dan Pajang tentu akan disibukan oleh pemberontakan di Madiun, sehingga mereka tidak akan dapat berbuat banyak terhadap api yang menyala dari Tanah Perdikan menoreh. Karena itu, maka Tanah Perdikan menoreh pun harus bersiap-siap. Namun dalam pada itu, Kiai Bagaswara masih belum dapat membayangkan kekuatan yang ada di Tanah Perdikan menoreh atau di Mangir dan sekitarnya. Jika Kiai itu menggung purbarana sambil membawa Kiai santak dan kilinduk bersama para muridnya serta mungkin satu-dua orang kawan linduk dari dunia yang gelap, maka memang akan terhimpun satu kekuatan hitam yang ngegirisi. Karena itu, maka telah timbul niat Kiai Bagaswara untuk pergi ke Tanah Perdikan menoreh. Satu daerah yang paling mungkin dibandingkan dengan tempat-tempat lain, yang akan menjadi tujuan Kitu Menggung purbarana. Sementara itu dari Tanah Perdikan menoreh, ia akan dapat pergi ke Mangir. Yang tidak terlalu jauh letaknya. Namun untuk sampai ke Mangir, maka Kitu Menggung harus melewati sisi selatan Tanah Perdikan menoreh. Niat Kiai Bagaswara pun menjadi bulailah harus pergi meninggalkan pada pokanya. Mungkin ia lidah akan dapat menahan diri apabila ia melihat pada M. Kainia itu benar-benar menjadi sasaran kemarahan Kitu Menggung purbarana, seorang yang benar-benar telah terbenam dalam kegelapan, yang sudah sampai hati membunuh gurunya sendiri dan bahkan sama sekali tidak mencegah pembantaian yang dilakukan oleh para pengikutnya terhadap para cantri. Ketika ia sudah melihat sekali lagi bangunan-bangunan yang ada di pada pokanya itu, maka ia pun kemudian melangkah melintasi halaman. Untuk beberapa saat ia berdiri di regol halaman dan memandang ke arah pada pokanya yang diselubungi oleh kegelapan itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, maka Kitu Menggung pun kemudian melangkah meninggalkan pada pokanya untuk menempuh satu perjalanan yang jauh. Belum lagi langkah Kitu Menggung melintasi satu bulat panjang, maka rasa-rasanya ia benar-benar sudah terpisah dari sesuatu yang selama ini mengikatnya. Pada pokan. Aku harus melupakannya berkata Kiai Bagaswara. Dalam pada itu, di hutan di seberang sungai, Kitu Menggung mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Ia sudah merasa bahwa ia akan gagal. Malam itu, Kiai Bagaswara tentu sudah melarikan diri jauh-jauh. Ia dapat memanfaatkan gelapnya malam sehingga tidak dapat dilihat oleh para prajuritnya. Tetapi perwiranya yang berambut putih menganggap nalar Kitu Menggung itu terlalu banyak dipengaruhi oleh perasaannya, sehingga ia tidak lagi berpikir dengan bening. Namun dengan kegagalan itu, maka Kitu Menggung pun akhirnya memerintahkan para pengikutnya untuk kembali kepada pokan. Hampir setiap orang di dalam pasukan itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka sudah mulai diganggu oleh perasaan lapar. Padahal hasil buruan yang didapat hari itu, masih belum dikuliti. Dengan demikian, apabila mereka sampai di padepokan, mereka masih belum dapat makan dengan segera, karena beberapa orang di Anglaya mereka masih harus masak lebih dahulu. Tetapi bagi mereka saat itu, yang paling baik adalah kembali ke padepokan. Lewat tengah malam mereka baru memasuki regol padepokan. Padepokan yang sangat gelap. Belum ada lampu yang terpasang. Karena itu demikian mereka berada di dalam padepokan, pertama-tama beberapa orang telah membuat api dan menyalakan obor. Kemudian mereka mulai memasuki ruang masing-masing, sementara beberapa orang yang lain setelah meletakkan senjata mereka, langsung pergi ke dapur. Kitu menggung masih saja mengumpat-umpat. Dengan suara geram ia berkata kita akan mencarinya dalam satu hari besok. Jika kita tidak berhasil, maka aku tidak akan menunda-nunda lagi. Keberangkatanku untuk menemui gelinduk. Selanjutnya kita menuju ke Mataram dari arah barat. Malam itu satu, Kitu menggung Purbarana hampir tidak dapat tidur sama sekali. Kegelisahan, kemarahan dan dendam menyala diliatinya. Bahkan ia menjadi curiga, bahwa dengan tiba-tiba saja paman gurunya tidak datang menyerang padepokannya, sehingga karena itu, maka Kitu menggung Purbarana telah memperingatkan orang-orang untuk tidak menjadi lengah. Tetapi dugaan itu memang masuk akal. Mungkin saja Kiai Bagaswara dengan cantrik-cantriknya tiba-tiba saja menyergap di malam buta. Karena itu, maka para pemimpin kelompok telah memerintahkan orang-orangnya untuk bergantian berjaga-jaga di samping sekelon, oke yang memang bertugas di regol dan halaman. Namun Kiai Bagaswara sama sekali tidak berniat untuk menyerang. Bahkan setiap keinginan untuk menyelesaikan persoalannya dengan kekerasan ia berusaha untuk mencegahnya. Yang dilakukan oleh Kiai Bagaswara ternyata hanya berusaha untuk memberitahukan bahaya yang mungkin akan datang mengancam sasaran yang sudah ditentukan oleh Kitu menggung yang sangat berbahaya itu, apalagi setelah ia menguasai keris Kiai Santak. Dengan demikian Kiai Bagaswara berusaha untuk mencegah pembantaian yang akan dilakukan oleh Kitu menggung atas mereka yang sebenarnya tidak bersalah, karena kesalahan itu ada pada Kitu menggung sendiri. Malam itu, pada pokan yang dihuni oleh Kitu menggung dan orang-orangnya tidak terganggu oleh apapun juga. Sebagian besar dari para pengikut itu dapat tidur setelah mereka keletihan. Bahkan ada di antara para prajurit itu yang sama sekali tidak membersihkan kaki dan bahkan tidak mengganti pakaiannya yang semula basah oleh air rawa-rawa yang kotor, namun yang kemudian telah menjadi kering dengan sendirinya, oleh panas tubuhnya. Di hari berikutnya, Kitu menggung masih memerintahkan beberapa orangnya untuk mencari Kiai Bagaswara. Jika mereka menemukan Kiai Bagaswara dimanapun juga, maka mereka harus berusaha untuk membujuknya datang kepada pokan. Jika ia berkeberatan, maka ia harus ditangkap. Tetapi kalian harus menyadari bahwa Paman Bagaswara adalah orang yang memiliki ilmu yang ngegirisi. Karena itu, jika kalian merasa tidak mampu menghadapinya, maka kalian harus mengirimkan isyarat dengan panah sendaran, pesan Kiai Bagaswara, aku sendiri akan datang menangkapnya. Jika ia melawan, maka Kiai Santa akan segera mengakhiri hidupnya. Namun ternyata tidak seorang pun di antara para pengikut Kitu menggung yang bergerak dalam kelompok-kelompok itu menjumpai Kiai Bagaswara karena Kiai Bagaswara sudah ada dalam perjalanan menuju ke tanah. Perdikan Menoreh. Memang satu perjalanan yang jauh tetapi Kiai Bagaswara di masa mudanya, sebelum ia menetap di sebuah padepokan, adalah seorang pengembara sehingga perjalanan yang panjang itu bukan merupakan satu persoalan yang tidak teratasi. Dalam pada itu, Kiai Tumenggung Purbarana benar-benar telah kehilangan kesabaran. Hari itu benar-benar merupakan hari terakhir baginya untuk tinggal di padepokan itu. Karena itu, maka ia pun kemudian memerintahkan semua pengikutnya berkemas. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Persediaan makanan di Lumbung pun sudah habis, berkata Kiai Tumenggung kepada para perwira yang menjadi pengikutnya. Besok kita akan meninggalkan padepokan ini desis seorang perwiranya. Semua harus disiapkan sahut Kiai Tumenggung jangan ada yang tertinggal. Jadi malam ini malam yang terakhir kita dapat tidur nyenyak di sebuah padepokan gumam pengikutnya yang lain. Padepokan ini membuat hatiku semakin terluka terhadap keluarga perguruanku berkata Kiai Tumenggung. Lalu katanya kemudian, Nah, sekarang semua harus dipersiapkan. Jangan menunggu sampai kita siap untuk berangkat. Demikianlah, maka para perwira itu pun segera kembali ke pasukannya masing-masing. Mereka pun segera memerintahkan semua prajurit untuk bersiap. Yang membawa sesuatu agar dibenahi sehingga pada saatnya, mereka dapat segera meninggalkan tempat itu. Demikian Kitu Menggung menjatuhkan perintah, maka mereka segera dapat berangkat. Memang ada keseganan beberapa orang Uni NK melanjutkan perjalanan yang terasa akan menjadi sangal panjang. Mereka seakan-akan menempuh perjalanan menyusup ke dalam goa yang gelap, dan tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam goa itu. Tetapi tidak seorang pun yang berani menyatakan pendapatnya. Meskipun ada juga yang kecewa bahwa mereka tidak bertemu dengan Kiai Bagaswara untuk mendapatkan petunjuk, dan memberikan kekuatan batin bagi mereka untuk meninggalkan pasukan yang dipimpin oleh Kitu Menggung itu. Namun terasa juga kengerian mencengkam jantung. Mereka sadar, bahwa siapapun yang berusaha untuk meninggalkan pasukan itu, maka yang akan dapat pergi hanyalah namanya, karena tubuhnya tentu akan terkapar dengan luka yang tembus sampai ke jantung. Malam itu, para prajurit berusaha untuk dapat tidur nyenyak. Yang bertugas pun telah mengatur sebaik-baiknya, agar mereka sempat beristirahat sebelum menempuh satu perjalanan yang jauh dan tentu melelahkan. Tetapi para prajurit itu terkejut ketika tengah malam mereka telah dibangunkan. Ternyata Kitu Menggung Purbarana tidak mau menunggu sampai pagi. Kenapa kita tidak menunggu Fajar bertanya salah seorang perwiranya. Aku ingin melihat api yang membakar semua bangunan. Di malam hari aku akan melihat nyalanya yang menjilat ke udara, lebih jelas dibandingkan dengan cahaya api di siang hari. Aku ingin melihat api itu sepuas-puasnya sampai bambu yang terakhir menjadi abu, berkata Kitu Menggung dengan lentang. Perwira yang berambut putih menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat betapa kelamnya sudah hati Kitu Menggung Purbarana itu. Tetapi perwira itu sama sekali tidak menyangkal perintah Kitu Menggung. Ia hanya melihat dengan jantung yang berdegup semakin keras, apa yang dilakukan oleh Kitu Menggung. Tetapi ternyata niat Kitu Menggung itu mkii ii 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 titik sebagian besar dari orang-orangnya menjadi gembira. Ketika Kitu Menggung menjatuhkan perintah untuk membakar pada pokan itu, justru selagi hari masih gelap, maka beberapa orang menyatakan dukungannya. Kita akan melihat cahaya kekuatan kita berkata seorang perwira muda dalam nyala api yang menjulang ke langit, maka kita akan melihat lambang kemenangan-kemenangan. Bagus teriak Kitu Menggung keluarkan semua barang yang kalian perlukan untuk dibawa. Kemudian kita akan membakar semua bangunan, bersama-sama. Semakin besar api yang menyala, maka akan semaraklah kegembiraan kita saat ini. Mudah-mudahan baga suara yang licik dan pengecut itu sempat melihat api menjadi semerah darah. Demikianlah ketika semua barang-barang yang perlu sudah berada di tempat yang jauh dari bangunan-bangunan di padepokan itu, maka beberapa orang mulai menyebar sambil membawa obor. Ada yang membawa obor minyak, ada yang membawa obor jarak rangkap sepuluh. Namun ternyata banyak di antara para prajurit yang ingin ikut menyalakan setiap bangunan yang ada. Bahkan sampai kandang dan lumbung yang dikosong pun telah siap dibakar pula. Beberapa saat mereka menunggu sebagaimana dipesankan oleh Kitu Menggung, bahwa mereka akan menyalakan semua bangunan serentak setelah mereka mendengar aba-aba. Setelah semua siap, maka Kitu Menggung pun kemudian berteriak menyerukan aba-aba bakar sekarang. Semua orang mulai melekatkan api obornya pada bangunan-bangunan yang ada. Mereka mulai membakar dinding-dinding bambu dan kayu. Dengan belarak dan ranting-ranting kecil yang ditimbun di sudut sudulhan retinan, mereka berharap bahwa api akan lebih e-epalikin nelan bangunan yang ada. Sebenarnya lah bangunan-bangunan di padepokan itu terdiri dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Kayu, bambu, ijuk, bahkan kandang yang besar itu beratap jerami. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka api pun kelihatan mulai tumbuh semakin besar. Rumah Rumah mulai melontarkan kan lidah api ke udara. Semakin lama semakin besar. Sehingga akhirnya, padepokan itu menjadi lautan api yang mengerikan. Kitu Menggung dan para pengikutnya itu pun kemudian bergeser menjauh. Api yang semakin besar itu memang memberikan kegembiraan kepada mereka. Kitu Menggung bahkan bagaikan orang yang kehilangan akal. Dan bahkan Berteriak bagus, bertiuplah angin yang kering. Sampai saatnya seisi padepokan ini menjadi debu yang terhambur tidak berarti sama sekali. Malam itu angin memang bertiup. Meskipun tidak terlalu kencang, J tetapi dapat membantu menghembus api yang menyala menggapai-gapai langit. Semakin api menjadi besar, maka kegembiraan pun menjadi semakin meningkat. Mereka yang semula tidak begitu tertarik kepada api yang akan menelan padepokan itu, akhirnya ikut pula bersorak-sorak. Seakan-akan mereka merasa sebagaimana seorang prajurit yang menang di mie dan perang. Namun dalam pada itu, seorang perwira yang berambut putih memandang tingkah laku para prajurit itu dengan hati yang terasa sangat pahit. Ia melihat, seakan-akan para prajurit itu sudah kehilangan budi kemanusiaan mereka. Pemusnahan itu ternyata telah memberikan kegembiraan yang sukar dimengerti. Dalam ketegangan peranan yang tidak terkuasai, maka perwira berambut putih itu dengan diam-diam telah bergeser menjauhi api yang menyala semakin besar. Ketika ia berada di bayangan serumpun Pring Cendani, maka perwira itu justru memperhatikan keadaan di sekitarnya. Akhirnya, justru karena para prajurit itu sedang memperhatikan api yang menyala semakin tinggi, maka perwira berambut putih itu dengan mudah dapat meninggalkan mereka dan hilang di balik dinding regol. Namun demikian ia melangkah beberapa langkah menjauh, Tiba-tiba saja di luar dugaan, hampir saja ia membentur sesosok tubuh yang juga sedang melingkari sebuah gerumbu perdu. Dengan serta merta perwira berambut putih itu meloncat surut. Dalam waktu yang sekejap, di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika dalam keremangan malam ia melihat sosok tubuh yang berdiri di hadapannya, yang juga sudah menggenggam pedang pula. Kau kekang desis sosok tubuh itu. Perwira berambut putih itu menjadi tegang. Dengan senjata siap di tangan ia berkata ya. Aku memang sudah mengambil keputusan apapun yang terjadi. Jika kau menghalangi aku, maka entahlah, bahwa aku tidak akan dapat mengekang diri. Maksudmu, kau akan mencegah aku orang itu tiba-tiba menggeram bagiku, lebih baik aku mati daripada aku harus kembali kepada pokan. Kakang, sebaiknya kau tidak usah menjelat kaki purbarana dengan berusaha menangkap aku. Kita sudah saling mengetahui kemampuan kita masing-masing. Jika kita terlibat dalam pertempuran, maka kita tidak akan dapat mengatakan, siapakah yang akan tetap hidup. Perwira berambut putih itu termangu, Mangu mendengar jawaban sosok tubuh yang hampir membenturnya itu. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, orang itu mendahului, katanya minggirlah. Tidak ada gunanya kita berselisih. Biarlah aku memilih jalanku sendiri. Dan kau memilih jalanmu. Kau akan berbuat apa bertanya perwira berambut putih itu. Jika kau datang untuk mencegah aku, kau tentu sudah tahu bahwa aku akan melarikan diri dari kekuasaan kita menggung purbarana yang sudah menjadi gila itu. Jika aku masih terikat kepadanya, maka aku pun akan menjadi gila pula. Perwira, berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian ia pun justru menyarungkan pedangnya. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, orang yang datang kemudian itu menggeram jangan menghina aku kakang. Kau sangka kau akan dapat menangkap aku tanpa memergunakan senjata. Tetapi perwira berambut putih itu tersenyum. Katanya, tujuan kita sama. Aku juga sudah jemuh berada di antara pasukan yang telah kehilangan arah perjuangannya itu. Pada saat itu menggung Prabadaru masih ada, rasa-rasanya kita melihat satu jalan yang panjang yang akan kita tempuh, tetapi rasa-rasanya jelas jalan itu menuju kemana. Tetapi sekarang agaknya sudah menjadi berlainan. Kita melihat jalan ini. Menuju kegelapan tanpa mengetahui apa yang ada di dalam kegelapan itu. Orang yang datang kemudian itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menyarungkan pedangnya pula sambil berkata jika demkian, marilah. Kita akan pergi jauh dari kitu menggung itu. Mungkin aku ingin kembali saja ke pajang, menyerahkan diri dan mohon pengampunan. Tanda petik. Perwira berambut putih itu mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Marilah, mumpung orang-orang gila itu sedang menikmati mimpi mereka yang mereka cari di antara jelatan lidah api yang menelan seluruh padepokan yang tidak bersangkut paut dengan dendam yang semula mendorong kita melakukan perjuangan ini. Demikianlah, keduanya pun kemudian dengan cepat meninggalkan padepokan itu semakin jauh. Sekali-sekali mereka berpaling. Jantung mereka serasa berdegup semakin keras jika mereka melihat api yang bagaikan menjilat langit. Dengan cepat, maka seisi padepokan pun menjadi musnah. Api yang mewarnai langit dengan warna darah itu mulai susut. Perlahan-lahan. Namun semuanya sudah menjadi debu. Beberapa orang di padukuhan yang agak jauh melihat juga api yang menyala itu. Dua orang peronda telah membangunkan kawan-kawannya ketika mereka melihat langit berwarna darah. Namun mereka tidak mengetahui dari mana timbulnya warna itu. Apalagi mereka sama sekali tidak mendengar isyarat apapun juga. Memang ada yang menyangka bahwa api itu berkobar di padepokan yang mereka kenal. Tetapi yang mengherankan bagi mereka, sama sekali tidak ada isyarat kentongan sama sekali. Mungkin mereka membakar jerami berkata salah seorang dari para peronda. Sampai langit menjadi merah kawannya bertanya. Yang pertama termenung sejenak. Namun kemudian katanya entahlah. Tetapi sama sekali tidak ada tanda bahaya. Mungkin mereka sengaja membakar sesuatu yang cukup besar sehingga api bagaikan menjilat langit. Besok kita akan dapat menengoknya, berkata seorang di antara mereka. Lalu sekarang aku akan tidur. Mereka tidak banyak lagi memperhatikan warna merah di langit. Meskipun masih ada juga di antara mereka yang duduk-duduk di sudut padukuhan sambil melihat warna merah itu. Sementara itu, api yang menelan seisi padepokan itu sudah mulai meredah. Kitu menggung purbarana memandang api yang susut itu dengan kepuasan tersendiri. Sedangkan beberapa orang justru menjadi kecewa bahwa api akan segera padam sebelum matahari membayang. Tetapi ketika warna merah di langit oleh lidah api itu menjadi surut, maka warna fajarlah yang mulai nampak. Namun ternyata bahwa warna merah yang kemudian merata di langit mempunyai watak yang jauh berbeda dengan warna merah yang sudah susut itu. Warna merah yang dilontarkan oleh cahaya fajar justru memberikan kesegaran menyongsong hari yang akan datang, sedangkan warna merah yang dilontarkan oleh api yang menelan padepokan itu adalah warna maut dan ketamakan. Dalam pada itu, setelah api menjadi semakin kecil, maka Kitu menggung pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap-siap. Mereka akan segera meninggalkan onggokan abu yang akan segera lenyap di tiup angin. Beberapa batang pepohonan telah ikut menjadi kering dan bahkan terbakar sebagaimana semua bangunan yang ada. Tetapi ketika para prajurit itu sudah berkumpul, terjadi pula satu keributan. Para prajurit dan Kitu menggung purbarana tidak lagi menemukan perwira berambut putih dan seorang perwira muda yang lain. Cari sampai dapat. Mungkin mereka pergi ke sungai teriak Kitu menggung purbarana yang mulai marah. Beberapa orang telah mencarinya ke sungai. Tetapi mereka tidak menemukan seorang pun. Perwira berambut putih dan perwira yang seorang lagi itu benar-benar telah hilang dari antara mereka seperti beberapa orang prajurit yang hilang sebelumnya. Kemarahan Kitu menggung rasa-rasanya hampir meretakan dadanya. Beberapa orang prajurit yang pergi itu telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Apalagi kemudian dua orang perwira telah meninggalkannya puya. Perwira berambut putih itu adalah perwira yang memiliki pandangan yang luas. Ia dapat memberikan banyak pertimbangan dan bahkan ketajaman penggeraitannya banyak memberikan arah pada langkah-langkah Kitu menggung. Gila. Kenapa orang itu mengkhianati aku? Selama ini ia menunjukkan kesetiaannya. Bahkan ia adalah orang yang sangat aku hormati karena sikap dan pendapat-pendapatnya, geram Kitu menggung. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun justru karena itu, Kitu menggung itu berteriak. Hi, kenapa? Apakah kalian semuanya tuli atau bisu? Beberapa orang hanya saling perpandangan. Tetapi tidak seorang pun yang berani menyatakan pendapatnya tentang kedua orang perwira yang meninggalkan kesatuan itu. Kemarahan Kitu menggung menjadi semakin menghentak-hentak. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak tahu kepada siapa ia harus melontarkan kemarahannya. Namun kepergian perwira berambut putih dan seorang perwira yang lebih muda itu sama sekali tidak meredakan keinginannya untuk membakar mataram. Bahkan Kitu menggung Purbarana menjadi semakin marah. Ia merasa terhina sekali atas tingkah laku kedua orang perwira yang sebelumnya sangat dekat dengannya. Seharusnya mereka minta izin kepada kugeram Kitu menggung Purbarana. Tetapi setiap orang mengetahui bahwa hal itu tidak akan mungkin dilakukan oleh kedua orang perwira yang menyingkir itu. Jika mereka minta izin kepada Kitu menggung, maka akibatnya adalah maut. Ujung keriski Yaisanta akan dapat tergores di tubuhnya, dan akibatnya, mereka tidak akan sempat melihat lagi matahari terbit di keesokan harinya. Dengan kemarahan yang menghentak-hentak dada maka Kitu menggung itu pun segera memerintahkan prajuritnya untuk bersiap. Mereka akan segera meninggalkan padepokan. Yang sudah menjadi abu itu, menuju ke sebuah padepokan yang lain. Padepokan yang dipimpin oleh Kilindruk yang juga disebut Kisambi Jaya. Jalan yang akan mereka lalui bukannya jalan yang pendek. Mereka akan menempuh perjalanan yang melingkar. Menyuri sungai, menuruni lembah dan memanjat lereng-lereng perbukitan. Memasuki hutan dan menerobos melukar. Namun mereka pun akan melintasi. Bulak-bulak persawahan dan jalan padukuhan. Kitu menggung sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di perjalanan tentang pasukannya, sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya. Kitu menggung selalu mengatakan bahwa pasukannya adalah pasukan yang mendapat perintah untuk memburu para prajurit yang sedang memberontak terhadap kekuasaan yang baru. Mataram. Sebenarnya lah, bahwa perjalanan pasukan itu bukan perjalanan yang menyenangkan. Sekali-sekali mereka merasakan kehasan. Dalam keadaan yang demikian, maka satu-satunya yang mereka harapkan adalah air. Di padang perdu yang luas, mereka memang sulit untuk mendapatkan air. Namun, demikian padang perdu itu mereka lintasi, maka mereka pun telah berebut menerkam belik-belik kecil yang terdapat di lereng perbukitan. Bahkan kadang-kadang para prajurit itu merasa terlalu sulit untuk menahan lapar, sehingga jika mereka melewati ladang, maka apa saja yang mereka ketemukan, akan menjadi makanan mereka. Ketelah pohung, ketelah pendam, kacang brol dan apa saja. Bahkan di pad tegalan kereta telah memetik buah apa saja yang mereka dapatkan. Namun setiap kali Kitu Menggung telah membesarkan hati mereka Kitu Menggung telah menumbuhkan harapan-harapan yang kadang-kadang memang hampir pudar sama sekali. 22. Abmi 81 Tetapi jika mereka sampai di padukuhan, dan atas kelicinan Kitu Menggung mereka menyatakan diri sebagai pasukan yang sedang mengemban tugas dan memburu orang-orang yang memberontak, maka mereka telah mendapat sambutan. Yang dapat menumbuhkan kembali harapan-harapan yang sudah memudar itu. Ternyata perjalanan itu tidak dapat mereka tempuh dalam sehari. Mereka harus bermalam di perjalanan. Bahkan dua malam. Sekali mereka sempat bermalam di sebuah banjar padukuhan. Namun malam berikutnya mereka harus bermalam di pinggir sebuah hutan. Betapa angin malam terasa dingin. Namun mereka sempat mencari binatang buruan. Dari kelinci sampai seekor rusa yang besar telah mereka panggang di atas perapian. Baru pada hari berikutnya, lewat tengah hari, mereka telah mendekati sebuah padepokan yang besar. Lebih besar daripadepokan Kiai Bagaswara yang telah musnah dimakan api. Namun agaknya padepokan kilinduk yang juga disebut kisam bijaya itu pun terletak di tempat yang terpencil. Bahkan seakan-akan terkurung oleh sebuah hutan yang lebat, sehingga padepokan itu terpisah dari kehidupan masyarakat kebanyakan. Namun agaknya Kitu Menggung Purbarana sudah mengenal tempat itu. Sebagai seorang yang berpandangan tajam, maka sekali ia mengenal tempat itu, maka ia tidak akan melupakannya. Agar tidak menimbulkan salah paham, maka Kitu Menggung Purbarana telah memerintahkan para pengikutnya untuk tinggal di luar hutan. Kitu Menggung sendiri bersama lima orang pengawal. Terpilihnya telah memasuki hutan dan menuju kepada pokan kilinduk yang terpencil itu. Ternyata bahwa di hutan itu memang terdapat sebuah lorong yang sangat sempit. Lorong yang berkelok-kelok, melintasi daerah yang kadang-kadang memang sangat rimbun dan pepat. Namun akhirnya lorong itu telah membawa Kitu Menggung muncul di sebuah padang yang luas. Seakan-akan sebuah hamparan dataran yang dilindungi oleh dinding yang hijau ke hitam-hitaman. Di tengah hamparan itu terdapat sebuah bukit kecil. Di bawah bukit kecil itulah kilinduk membangun paderpokannya, sementara hamparan yang luas itu telah dimanfaatkannya untuk membuat tanah persawahan. Adalah belas kasihan alam yang diberikan kepada kilinduk, bahwa sebelah bukit kecil itu mengalir sebuah sungai kecil. Meskipun airnya tidak terlalu deras, tetapi cukup untuk diangkat ke tanah persawahan itu. Sejenak Kitu Menggung menjadi ragu-ragu. Namun ia pun kemudian meneruskan langkahnya. Kilinduk adalah kawan lama gurunya. Tetapi agaknya jalan mereka memang tidak sejajar, sehingga kadang-kadang justru timbul ketegangan. Namun pada saat-saat pajang menjadi panas, Kitu Menggung telah mencoba menghubunginya lagi di luar pengetahuan gurunya. Tetapi agaknya yang dikehendaki oleh kilinduk masih belum sesuai dengan yang disanggupkan oleh Kitu Menggung Prabadaru dan kakang Panji. Apalagi kakang Panji saat itu menganggap bahwa kekuatannya sudah cukup besar untuk mengimbangi kekuatan Mataram, sehingga kakang Panji telah melupakan untuk meneruskan hubungannya dengan kilinduk yang disebut Kisambijaya. Ternyata Kitu Menggung dan lima orang pengawalnya itu telah diketahui kehadirannya oleh para cantrik di padepokan itu, sehingga merekap pun telah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan salah seorang dari merekap pun telah melaporkannya pula kepada pemimpin mereka, seorang yang sebenarnya bertubuh tinggi tetapi punggungnya sedikit bongkau dan terdapat semacam sebongkah daging di tengkutnya. Siapa orang itu? Bertanya pemimpin padepokan yang tidak lain adalah kilinduk itu sendiri. Entahlah jawab cantrik yang melaporkannya mereka selalu diawasi. Namun demikian kilinduk itu pun kemudian telah membenahi diri. Ia yakin bahwa orang itu tentu akan mencarinya. Karena itu, maka pesannya kepada cantrik itu beritahu aku kemudian jika orang itu memang mencari aku. Baik guru jawab cantrik itu. Dalam pada itu, beberapa orang cantrik pun telah muncul di halaman. Seorang putut yang masih muda telah menyongsong Kitu menggumpur barana, sehingga akhirnya keduanya berhenti pada jarak beberapa langkah. Kisah nak bertanya putut itu, seorang yang berwajah keras, bermata tajam siapakah kau dan apakah keperluanmu? Aku akan bertemu dengan kilinduk yang juga disebut Kisah Mijaya, jawab Kitu menggung satu pertanyaanku belum kau jawab, siapakah kau? Desak putut itu. Kitu menggung purbarana tidak senang terhadap sikap itu. Tetapi ia berusaha untuk mengekang diri, sehingga kemudian ia pun menjawab aku adalah purbarana seorang tumenggung dari pajang. Pajang ulang putut itu, jauh sekali. Ya, karena itu, cepat, sampaikan kepada kilinduk, bahwa aku, tumenggung purbarana dari pajang ingin menemuinya berkata Kitu menggung. Tetapi putut itu memang menjengkelkan sekali. Katanya apakah Kitu menggung akan melakukan tindakan sesuatu atas guru? Menurut pengetahuanku, guru tidak pernah melakukan satu kesalahan terhadap pajang karena itu, Kitu menggung jangan mencoba-coba untuk mencurigai guruku. Aku ingin bertemu dengan gurumu potong Kitu menggung persoalannya adalah persoalanku dengan gurumu. Aku adalah putut tertua di sini jawab putut itu aku memiliki wawenang hampir seperti guruku. Tetapi belum seperti gurumu. Nah, sebelum persoalannya bergeser dari persoalan yang baik menjadi suram, aku ingin bertemu dengan gurumu. Kau cukup mengatakannya dan jangan mencoba untuk merusak suasana geram Kitu menggung. Wajah putut itu menjadi merah. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, tiba-tiba saja terdengar suara di pendapa pada pokan Kitu menggung. Marilah. Adalah satu kehormatan bagiku untuk menerima kedatangan Kitu menggung di pada pokan yang kecil dan kotor ini. Putut itu berpaling. Ia melihat gurunya berdiri di pendapa. Bahkan kemudian gurunya itu melangkah turun dari tangga pendapa. Apakah aku berhadapan dengan Kitu menggung purbarana yang pernah datang kepada pokan ini sebelumnya? Bertanya Kilinduk. Ya Kilinduk. Aku adalah purbarana yang pernah datang ke tempat ini. Jawab Kitu menggung. Kau ternyata masih mengingatnya. Bukankah kau datang membawa pesan panci waktu itu? Bertanya Kilinduk pula. Ya jawab Kitu menggung. Kilinduk mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia bertanya bagaimana kabar gurumu, Kitu menggung. Gurumu adalah sahabatku, meskipun kadang-kadang ada perbedaan sikap dan pandangan hidup di antara kami. Guru sudah tidak ada jawab Kitu menggung. Oh wajah Kilinduk menegang aneh. Begitu cepat ia meninggalkan kita semuanya. Kenapa? Apakah ia terbunuh atau meninggal karena sakit yang tidak tersembuhkan? Sejenak Kitu menggung termangu-mangu. Namun kemudian katanya seseorang dengan licik telah membunuhnya. Guru terbunuh oleh racun yang sangat kuat. Menurut keterangan para cantrik, guru berhasil meraih obat penawar racun, tetapi tidak sempat meminumnya. Bukan main. Tentu racun yang kuat sekali. Kilinduk mengangguk-angguk. Namun pertanyaan itu tiba-tiba saja telah menumbuhkan pikiran baru di hati Kitu menggung. Karena itu, katanya salah satu persoalan yang aku bawa adalah persoalan guru itu pula. Aku tahu bahwa Kilinduk dalam beberapa hal mempunyai perbedaan sikap dengan guru. Tetapi setelah guru meninggal, maka ada kemungkinan lain yang dapat kita bicarakan. Kilinduk mengangguk-angguk. Katanya kemudian marilah. Naiklah ke pendapa. Kilinduk berkata Kitu menggung. Sebenarnya aku datang tidak hanya dengan lima orang pengawal terpilih ini. Aku datang dengan pasukanku. Pasukan? Segelar sepapan bertanya Kilinduk. Ya, tetapi aku tidak ingin mengejutkan Kilinduk, karena itu, maka aku tinggalkan pasukanku di luar hutan, jawab Kitu menggung. Kilinduk mengangguk-angguk. Namun ternyata pemimpin pada pokan itu cukup berhati-hati. Katanya sikapmu sudah baik Kitu menggung. Biarlah mereka berada di tempatnya. Kita akan berbicara. Pembicaraan kita akan menentukan, apakah prajurit-prajuritmu akan dibenarkan. Untuk memasuki pada pokan ini atau tidak. Kitu menggung itu mengumpat di dalam hatinya. Tetapi ia tidak membantah. Sejenak kemudian, maka Kitu menggung itu pun telah dipersilahkan untuk naik ke pendapa bersama lima orang pengawalnya. Sementara itu Kilinduk memerintahkan kepada cantrik-cantriknya untuk menjamu Kitu menggung Wadang J Kitu menggung. Di pada pokan ini hanya ada sejenis Wadang J atau Wadang Ser, berkata Kilinduk Kitu menggung berusaha untuk tersenyum. Katanya dengan suara yang lihat. Terima kasih Kilinduk. Aku dapat minum segala macam minuman. Sebagai seorang prajurit minum air pun tidak menjadi persoalan bagiku. Ah, meskipun prajurit tetapi pangkat Kipur Barana adalah Tumenggung. Karena itu, Kipur Barana tentu mempunyai kebiasaan sebagaimana seorang Tumenggung, berkata Kilinduk. Kitu menggung tidak membantah. Tetapi sebenarnya ia ingin cepat berbicara, sehingga prajurit-prajuritnya tidak menunggu dengan kesal di luar hutan. Bahkan Kitu menggung dijamu minuman panas bersama pengawalnya, maka Kilinduk pun mulai bertanya tentang kunjungan yang tiba-tiba saja itu. Kitu menggung menarik nafas dalam-dalam. Ketika berpaling kepada para pengawalnya, dilihatnya mereka tidak henti-hentinya meneguk minuman hangat yang menyegarkan itu. Biari ah mereka menikmati minuman hangat itu, Kitu menggung. Mereka tentu haus di perjalanan berkata Kilinduk. Kitu menggung mengerutkan keningnya. Tetapi sekali lagi ia mengumpat di dalam hatinya. Sementara itu kelima pengawalnya justru tidak menghiraukan sama sekali bahwa Kitu menggung memperhatikannya. Seperti dikatakan oleh Kilinduk, mereka memang haus. Bahkan selama perjalanan dan bahkan ketika mereka dipadepokan yang mereka bakar itu, mereka tidak sempat menghirup minuman sesegar itu, dengan gula kelapa yang berbongkah-bongkah. Kisamijaya berkata Kitu menggung kemudian tanpa menghiraukan lagi orang-orangnya yang kehasan kedatanganku membawa pesan perjuangan yang tidak boleh putus sepeninggal kakang Panji dan Kitu menggung Prabadaru. Perjuangan itu harus diteruskan sampai datang saatnya, tegaknya sebuah kerajaan yang berlandaskan kepada kebesaran sebagaimana maja pahit pada masa jayanya. Tetapi Kitu menggung menjadi heran, Kilinduk justru tertawa pendek sambil menyahut Kitu menggung, apakah Kitu menggung masih juga memimpikan kekuasaan sebagaimana pernah diimpikan oleh kakang Panji? Bukan memimpikan satu kekuasaan jawab Kitu menggung tetapi memimpikan keagungan satu kerajaan di tanah ini. Bukan satu kerajaan kerdil yang semakin lama justru semakin susut, dan bahkan akan sampai saatnya Mataram akan menjadi padam sama sekali. Jangan begitu Kitu menggung berkata Kilinduk aku adalah kawan gurumu meskipun kami mempunyai landasan berpikir yang berbeda. Bahkan gurumu menganggap aku orang yang kadang-kadang keluar dari paugeran hidup orang kebanyakan dengan demikian aku pernah mendengar serba. Sedikit tentang Kitu menggung. Bukankah pada saat Kitu menggung menghubungi aku dalam lingkup perjuangan kakang Panji? Kitu menggung berbuat di luar pengetahuan gurumu. Aku yakin bahwa gurumu tidak akan setuju. Sekarang gurumu sudah tidak ada, dan kakang Panji pun sudah tidak ada. Lalu apakah yang sebenarnya kau kehendaki? Aku tidak begitu banyak mengenal kakang Panji. Tetapi menilik ilmunya, maka ia memiliki saluran yang langsung ada hubungannya dengan para pengusaha pada masa Majapahit, sehingga aku yakin bahwa kakang Panji merasa dirinya keturunan langsung dari Prabu Brawijaya. Karena itu, ia merasa memiliki hak mewarisi kerajaan yang pernah mengalami masa kejayaan dan meledak justru pada saat yang pemegang kekuasaan adalah anak tingkir yang kemudian mengarah kepada penyerahan kekuasaan kepada orang yang bernama Sutawijaya dan pernah disebut Mas Ngabahiloring Pasar, anak pemanahan, anak rakyat kecil yang sama sekali tidak memiliki darah keturunan yang pantas untuk mewarisi tahta. Nah, sekarang sebutkan tentang dirimu sendiri, bahwa kau merindukan satu kerajaan yang agung sebagaimana pernah dimiliki oleh tanah ini. Ya, aku memang merindukan Majapahit. Aku memang tidak mempunyai darah keturunan. Karena itu aku pribadi tidak memimpikan kekuasaan itu berkata Kitu Menggung. Lalu apa tujuan perjuanganmu bertanya Kilinduk yang juga disebut Kisambijaya? Kitu Menggung tercenung sejenak. Namun akhirnya ia menjawab Kilinduk. Jika aku harus merintis berdirinya satu kerajaan yang besar, maka itu sama sekali bukan satu kesalahan meskipun aku bukan darah keturunan Prabu Brawijaya. Yang aku lakukan hanyalah sekedar merintis, sehingga pada satu AAT akan datang apa yang benar-benar berhak atas tahta sebagai keturunan langsung dari Majapahit sebagaimana kakang Panji jika benar ya keturunan langsung Prabu Brawijaya. Jika demikian, apa rencanamu bertanya Kisambijaya? Bukankah kau mengetahui bahwa Mataram memiliki kekuatan yang tidak terlawan? Bukan tidak terlawan jawab Kitu Menggung tetapi kita memerlukan satu kerajaan untuk melawannya. Kilinduk tertawa pula. Katanya kau tidak hanya terampil menggerakkan senjata, tetapi kau juga terampil menganyam kata-kata. Aku tidak sedang bergurau Kilinduk desis Kitu Menggung. Oh Kilinduk masih tertawa maaf. Aku pun bersungguh-sungguh. Tetapi bersungguh-sungguh bukan berarti harus berbicara dengan tegang. Nah, teruskan, bagaimana rencanamu itu? Saat ini Mataram masih belum tegak benar. Sementara itu, di daerah timur sudah nampak kabut hitam yang menyelubungi Madium dan sekitarnya. Karena itu maka aku ingin mempergunakan kesempatan ini, langsung memasuki Mataram. Tetapi dari daerah barat, berkata Kitu Menggung. Apakah Kitu Menggung telah mempelajari keadaan Mataram di bagian barat bertanya Kilinduk? Sebagian dari keadaannya sudah kami ketahui jawab Kitu Menggung. Kilinduk mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya masih ada beberapa persoalan yang tersangkut di hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya ada beberapa hal yang harus Kitu Menggung perhatikan. Pertama tentang rencana Kitu Menggung sendiri. Seakan-akan Kitu Menggung akan sekedar membuka jalan hingga saatnya orang yang dianggap berwenang itu datang. Apakah benar hati Kitu Menggung sedemikian bersihnya, sehingga Kitu Menggung sama sekali tidak mempunyai pamrih apa-apa? Katakan, seandainya Kitu Menggung benar-benar seorang yang berhati seputih kapas, maka kita akan menilai kemungkinan yang dapat terjadi untuk menerobos pintu sebelah barat. Jika Kitu Menggung baru mengetahui sebagian saja dari keadaannya, maka Kitu Menggung akan benar-benar bermain api dalam genangan minyak. Maksud Kilinduk, bahwa aku sendirilah yang ingin duduk di atas tahta Mataram? Dan yang kedua, bahwa aku belum mengetahui dengan pasti keadaan tanah perdikan menoleh atau mangir? Ya jawab Kilinduk. Hal yang demikian memang mungkin. Rara rasanya senang juga menjadi seorang raja. Apalagi aku sudah diwarisi keris kuruku. Agaknya aku memang akan mendapat wahyu keraton, jawab Kitu Menggung. Tetapi seandainya tidak demikian, maka aku akan berwenang memilih siapakah yang paling pantas untuk duduk di atas tahta. Aku akan melihat, siapakah yang memang memiliki wahyu itu, Kilinduk menarik nafas dalam-dalam. Tetapi disorot matanya membayangkan keraguan hatinya. Namun dalam pada itu ia berkata seandainya demikian, lalu bagaimana dengan pintu sebelah barat itu? Apalagi yang dicemaskan bertanya Kitu Menggung. Kitu Menggung berkata Kilinduk Kitu Menggung adalah seorang rajurit yang memiliki pengamatan yang tentu jauh lebih tajam dari pengamatanku. Tetapi menurut pendapatku, sebelum Kitu Menggung memasuki satu daerah, maka Kitu Menggung harus tahu dengan pasti apakah yang ada di daerah itu. Karena itu aku ingin menasehatkan agar Kitu Menggung melangkah lebih berhati-hati. Bukan sekedar didorong oleh perasaan yang sedang menyala Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya terima kasih Kilinduk. Aku akan melakukannya. Tetapi aku ingin penjelasan, bagaimana sikap Kilinduk menanggapi persoalan yang aku katakan itu. Kilinduk mengerutkan keningnya. Kemudian katanya maksud Kitu Menggung, bahwa aku akan terlibat langsung di dalam gerakan Kitu Menggung itu. Ya jawab Kitu Menggung. Lalu apa keuntunganku bertanya Kilinduk bukankah dalam tugas ini akan dapat timbul banyak kemungkinan? Misalnya beberapa orang cantriku akan terluka dan bahkan terbunuh. Kitu Menggung mengerutkan keningnya. Ia memang sudah menduga bahwa hal seperti itu akan ditanyakannya. Karena itu, maka seakan-akan tanpa berpikir Kitu Menggung menjawab Kitu Menggung. Hal yang wajar sekali. Sebenarnya Kilinduk pun tentu sudah mengetahui apa yang paling baik bagi Kilinduk. Kilinduk mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia masih bertanya aku tidak mengerti Kitu Menggung. Kisambi Jaya berkata Kitu Menggung tentu tidak ada yang lebih baik bagi Kisambi Jaya daripada pengesahan bagi satu wilayah yang luas sebagai tanah perdikan. Kisambi Jaya tidak hanya sekedar menjadi seorang pemimpin sebuah padepokan kecil seperti ini. Tetapi Kisambi Jaya akan menjadi seorang kepala tanah perdikan. Kilinduk tiba-tiba saja tertawa. Katanya jangan mengajari aku bermimpi Kitu Menggung. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang kepala tanah perdikan. Tidak ada yang menarik bagiku untuk menjadi kepala tanah perdikan itu. Wajah Kitu Menggung tiba-tiba saja menjadi tegang. Dipandanginya Kilinduk dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Kemudian dengan suara datar ia bertanya, Apa yang kau kehendaki Kilinduk? Kitu Menggung. Aku sudah mengerti sepenuhnya apa yang akan kau lakukan dan apa yang kau perlukan dari aku. Aku tidak berkeberatan, tetapi aku tetap mengajukan syarat seperti yang pernah aku katakan kepada. Kakek Panji dan Kitu Menggung Prabadaru. Namun agaknya tidak mendapat tanggapan sebagaimana wajarnya. Bahkan mereka tidak lagi pernah menghubungi aku sampai akhirnya keduanya terbunuh di peperangan, Jawab Kilinduk. Apa yang kau kehendaki bertanya Kitu Menggung? Tentu sesuatu yang bermanfaat bagiku. Jawab Kilinduk. Aku kira Kitu Menggung juga mendengarnya pada waktu itu. Kilinduk menghendaki isi seluruh wilayah Mataram. Bertanya Kitu Menggung dengan tegang. Jangan tergesa-gesa. Jawab Kilinduk. Sambil tertawa aku waktu itu memang menghendaki isi seluruh kota Mataram. Maksudku, sebagai satu pasukan yang berdah kutam boyong putri, maka aku akan mendapatkan harta benda yang ada di Mataram. Aku memang tidak memerlukan seorang putri pun. Sehingga karena itu, maka yang kami inginkan adalah kekayaan yang tersimpan di Mataram. Sementara itu, kalian akan mendapatkan kotanya yang akan dapat kalian bangun menjadi pusat pemerintahan, atau akan kalian hancurkan sama sekali untuk kemudian mendirikan satu pusat pemerintahan yang baru di daerah timur sebagaimana masa kejayaan Majapahit. Dan syarat itu masih tetap bertanya Kitu Menggung. Aku memang berpikir seperti itu. Pada waktu kakang Panji berusaha memecah Mataram, agaknya ia memang berkeberatan untuk memenuhi permintaan ini, karena banyak sekali pihak yang terlibat, sehingga jika semua menuntut hak seperti itu, maka akhirnya justru akan menjadi kacau. Namun sekarang kita tidak akan melibatkan banyak pihak. Karena itu, maka kita dapat membicarakannya lebih baik, jawab Kilinduk. Punggung Kitu Menggung menjadi semakin basah oleh keringat yang bagaikan terperas dari tubuhnya. Namun, untuk sementara Kitu Menggung masih berdiam diri. Dibiarkannya Kisam Bijaya mengucapkan tuntutannya bagi kerjasama yang sedang mereka persiapkan. Dalam pada itu, maka Kisam Bijaya itu berkata seterusnya. Tetapi mungkin Kitu Menggung berkeberatan untuk mulai membicarakannya tentang Mataram. Karena nampaknya Kitu Menggung akan mengambil satu tempat sebagai alas untuk menyusun kekuatan menghadapi Mataram. Karena itu, agaknya yang ingin ditundukan dahulu oleh Kitu Menggung adalah kekuatan di pintu barat. Tanah Perdikan Menoreh misalnya. Jika demikian, maka tuntutanku pun menyusut sebagaimana sasaran perjuangan Kitu Menggung. Jika Kitu Menggung menghendaki Tanah Perdikan Menoreh, maka yang ingin kami miliki adalah isi dari Tanah Perdikan itu. Sementara Kitu Menggung akan dapat menyusun kekuatan di atas Tanah Perdikan itu dengan mengikut seratakan anak-anak mudanya. Jika mereka menolak, Kitu Menggung dapat saja mengancam untuk membunuh mereka, atau istrinya, atau ibunya, atau siapa saja. Wajah Kitu Menggung menegang. Dengan nada berat ia berkata Kilinduk, sebenarnya bukan hanya Kilinduk yang akan aku hubungi. Aku juga akan menghubungi Paman Warak Ireng. Hikening Kilinduk berkerut. Namun kemudian katanya terserah saja kepada Kitu Menggung. Bagaimana jika Paman Warak Ireng juga menghendaki sebagaimana kau kehendaki bertanya Kitu Menggung? Dapat saja dibicarakan. Jika Warak Ireng ikut, maka tugas kami pun menjadi semakin ringan. Adalah wajar jika imbalannya pun susut. Biarlah isi Tanah Perdikan kami bagi berdua, sebagaimana berlaku. Pula pada daerah-daerah lain yang ingin kita tundukan. Mungkin Mangir, mungkin daerah-daerah lain. Juga Mataram Kelak pada saatnya, jawab Kisam Bijaya. Bagaimana kalian akan membagi bertanya Kitu Menggung? Dasarnya adalah untung-untungan. Kita membagi tanah perdikan dan sasaran-sasaran yang lain berdasarkan atas daerah itu. Kita menentukan satu jalan atau jalur yang lain, parit, sungai atau batas-batas yang lain. Diseberang menyeberang batas itulah daerah kami masing-masing, jawab Kilinduk. Jantung Kitu Menggung berdegup semakin keras. Permintaan itu sebenarnya tidak masuk akal. Kilinduk yang melihat keraguan-keraguan di hati Kitu Menggung berkata, Kitu Menggung, dengan demikian maka seandai orang jual beli, kita tidak lagi berhutang atau berpihutang. Tetapi jika Kitu Menggung menjanjikan untuk memberikan tanah perdikan, mengangkat menjadi orang berpangkat atau seorang senepati, atau apapun kelak, maka hal itu hanya akan memancing permusuhan. Berbeda dengan caraku ini. Kita tidak lagi terikat pada perjanjian apapun juga di kemudian hari. Setelah kau menduduki mataram atau daerah yang lebih kecil, kau dapat berbuat apa saja atas rakyat dan daerah itu, sementara kami hanya akan mengambil kekayaan yang ada, sebagaimana umumnya orang menang perang. Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya kekayaan itu akan dapat dipergunakan sebagai modal untuk meneruskan perjuangan. Tanpa ada kekayaan yang dapat dikumpulkan, maka pasukan yang akan dibentuk tidak akan memiliki kekuatan. Tidak ada bahan makanan, pakaian dan melengkapi peralatan. Karena itu, maka Tumenggung pun berkata ke Linduk. Jika demikian, maka kami tidak akan dapat melangkah lebih lanjut. Kami menduduki satu daerah yang miskin sekali. Bagaimana dengan pasukan yang terbentuk kemudian? Dengan kekayaan yang ada, kami dapat menyiapkan bekal dan peralatan. Ki Linduk tersenyum. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata kau benar juga Kitu Menggung. Jika demikian, maka seluruh kekayaan itu akan kita bagi tiga. Aku, Warak Ireng dan Kitu Menggung sendiri. Menurut dugaanku, di tanah perdikan menoreh cukup tersimpan kekayaan itu. Di satu rumah saja, mungkin kita akan dapat menemukan dua-tiga keris bermata berlian. Timang tersintan dan perhiasan-perhiasan yang lain dari emas. Kitu Menggung mengangguk-angguk kecil meskipun sebenarnya dadanya masih berdegupan. Tetapi agaknya ia tidak mempunyai pilihan lain daripada menerima tawaran ke Linduk. Karena agaknya tidak dengan kira itu, sulit baginya untuk membawa ke Linduk masuk ke dalam perjuangan yang berat itu. Pikiran Kitu Menggung berkata ke Linduk kemudian aku kira pembagian ini adalah pembagian yang cukup adil. Tanpa ada kemungkinan untuk berselisih di kemudian hari, karena kita masing-masing akan mendapatkan hak kita. Asal kita benar-benar saling menghormati perjanjian yang kita buat. Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka katanya tetapi apakah aku dapat mengetahui kekuatanmu dan kekuatan warak ireng? Kilinduk tertawa. Katanya kau lihat, bahwa padepokanku agak berbeda dengan padepokan gurumu. Di sini aku mempunyai sepasukan cantrik yang bukan saja terampil bercocok tanam, membuka hutan dan berternak terbagai jenis binatang, tetapi mereka adalah prajurit-prajeurit. Tanda petik. Apakah dalam keadaan sehari-hari mereka juga mempunyai pengalaman hanjarah raya sebagaimana prajurit menang perang? Kitu Menggung bertanya Kitu Menggung. Dalam kedudukan Kitu Menggung sebagai seorang senapati, maka Kitu Menggung mempunyai kewajiban untuk menghancurkan kami jawab kilinduk sambil tersenyum tetapi biarlah hal itu kami lakukan. Terus terang, aku memang mempunyai kegemaran menimbun hartai benda, selain aku ingin menyebarkan pengaruh ilmuku agar ilmuku mempunyai daerah perkembangan yang luas di tanah pajang ini. Wajah Kitu Menggung itu memerah sesaat. Padepokan ini bukan lagi padepokan yang murni, tetapi sudah berubah menjadi sarang sekelompok perampok yang kuat dan besar dengan selimut sebuah padepokan. Sejenis dengan beberapa padepokan yang banyak terdapat di daerah terpencil. Namun sebenarnya lah memang padepokan seperti itulah yang dikehendaki. Dengan demikian ia akan mendapat bantuan kekuatan yang berarti sehingga bersama-sama mereka akan dapat memecahkan pertahanan tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka Kitu Menggung tidak lagi dapat memilih. Jika Warak Ireng juga menerima syarat itu, maka bersama-sama mereka akan pergi ke tanah perdikan menoreh, terutama menghadapi pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan itu. Dengan demikian maka Kitu Menggung pun kemudian berkata Kisambi Jaya. Aku sadar bahwa aku tidak akan mempunyai pilihan lain. Tetapi bukankah hal ini masih harus dibicarakan pula dengan Ki Warak Ireng? Ki Linduk tertawa. Katanya keadaan dan kedudukan Warak Ireng tidak berselisih banyak dengan keadaan dan kedudukanku. Karena itu, kira-kira ia pun tidak akan berkeberatan melakukannya asal dengan imbalan yang jelas dan pasti. Bukan sekedar janji di kemudian hari. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Katanya baiklah Ki Linduk. Aku menerima persyaratan itu, tetapi dengan keterangan bahwa sedikitnya kita harus bertiga melakukan rencana ini, agar kita tidak justru dibinasakan oleh pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Bukan hanya itu Ki Tu Menggung jawab Ki Linduk. Jika Ki Tu Menggung menerima syarat itu, maka kita bersama-sama harus mengirimkan petugas sandi untuk mengamati daerah tanah perdikan itu. Dengan pasti kita dapat memperhitungkan kekuatan mereka. Beberapa kekuatan yang ada di Barak. Pasukan khusus dan seberapa pada pasukan pengawal tanah perdikan. Ki Tu Menggung mengangguk-angguk. Ternyata Ki Linduk termasuk seorang yang berhati-hati menentukan langkah. Karena itu maka kemudian jawabnya baiklah Ki Linduk. Aku setuju. Kita bertiga, jika Warak Ireng sependapat, akan mengirimkan tiga orang untuk melihat dan memperhitungkan dengan pasti, seberapa kekuatan yang ada di tanah perdikan itu. Ki Linduk mengangguk-angguk. Lalu katanya kita memang perlu segera menghubungi Warak Ireng, besok kita dapat menemuinya sahut Ki Tu Menggung. Kita memerlukan perjalanan satu hari satu malam jawab Ki Linduk. Kita akan menempuhnya berkata Ki Tu Menggung semakin cepat semakin baik. Aku akan berbicara dengan orang-orangku berkata Ki Linduk kemudian. Namun dalam pada itu, Ki Tu Menggung pun berkata bagaimana dengan prajurit-prajuritku. Ki Linduk tersenyum. Katanya biarlah para cantrik mengatur tempat lebih dahulu sebelum prajurit-prajuritmu memasuki pada pokan ini. Ki Tu Menggung tidak menyahut lagi, sementara Ki Linduk pun kemudian meninggalkan tempat itu, masuk ke ruang dalam. Dipanggilnya beberapa orang cantrik di bawah pimpinan pututnya untuk membicarakan kemungkinan menerima para prajurit pengikut Ki Tu Menggung purbarana di pada pokan itu. Hati-hatilah berkata Ki Linduk mereka adalah orang-orang kelaparan. Karena itu, mungkin mereka akan berbuat sesuatu yang dapat merugikan kita. Berjaga-jagalah menghadapi setiap kemungkinan. Namun sementara itu untuk mengurangi kebuasan mereka, biarlah disediakan makan dan minum sekedarnya. Meskipun demikian kalian jangan lengah menghadapi orang-orang kelaparan itu. Dengan demikian, maka putut yang tertua daripada pokan itu pun telah mengatur para cantrik dengan cepat dan mapan. Mereka membagi kekuatan para cantrik pada tiga titik pusat yang berbeda letaknya. Sementara itu, mereka menyediakan tempat bagi para prajurit, pengikut Ki Tu Menggung pada tempat yang berada di antara ketiga titik kekuatan para cantrik. Jika mereka berniat buruk, maka ketiga titik kekuatan para cantrik itu akan dapat menekan mereka dari tiga arah dan mempergunakan alat yang akan dapat mengejutkan para prajurit. Di tiga titik kekuatan itu terdapat semacam busur-busur raksasa yang ada di dalam dinding rumah yang tidak nampak dari luar. Tetapi busur-busur raksasa itu akan dapat melemparkan anak panah raksasa pula yang besarnya hampir seperti sebatang lembing. Busur-busur raksasa itu dapat diatur menghadap ke arah yang dikehendaki, karena dinding rumah itu berlubang-lubang di beberapa bagian. Selain lubang untuk meluncurkan anak panah, juga lubang untuk membidik bambu biasa, tetapi rumah-rumah khusus yang sebenarnya adalah tempat penyimpanan harta benda yang dikumpulkan dengan caranya oleh para pengikut kilinduk itu, dirangkapi dengan batang-batang kayu yang disusun berjajar sampai ke batas atap. Batang-batang kayu utus sebesar lengan dan bertulang kayu-kayu yang lebih besar melintang. Dalam pada itu, ketika para cantrik sudah selesai mengatur diri, maka kilinduk pun berkata kepada, Kitu menggung yang berada di pendapa maaf Kitu menggung. Para cantrik harus menyiapkan barak mereka yang kotor. Mereka harus membersihkannya dan memindahkan barang-barang mereka, sehingga beberapa barak akan dapat dipergunakan oleh para prajurit. Apakah sekarang mereka sudah diperkenankan masuk bertanya Kitu menggung? Silahkan. Tetapi masakan di dapur masih belum siap. Kami mohon mereka sabar menunggu berkata kilinduk. Kitu menggung tidak menjawab. Tetapi ia pun kemung, dia memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menjemput para prajurit yang ditinggalkan di luar hutan. Sebenarnya lah para prajurit itu mulai menjadi gelisah. Mereka sudah terlalu lama menunggu. Namun mereka belum mendapat isyarat apapun juga. Padahal mereka sudah mulai merasa sangat lapar dan haus. Kedatangan kawan-kawan mereka dari dalam hutan telah menumbuhkan satu harahan di hati para prajurit itu. Sebagaimana yang mereka bayangkan, bahwa mereka akan memasuki sebuah padepokan dan mendapat sambutan dan hidangan yang segar, sebagaimana sepasukan pahlawan dari medan perang. Apa yang harus kami lakukan bertanya seorang perwira kepada orang-orang yang baru keluar dari padepokan. Kita mendapat perintah untuk memasuki padepokan. Jawab salah seorang yang ditugaskan oleh Kitu menggung untuk menjemput mereka. Sesuatu terasa mekar di hati para prajurit itu. Mereka memang sudah menunggu terlalu lama. Lapar, haus dan letih. Jika kemudian mereka memasuki padepokan, maka mereka akan mendapat sambutan yang sangat baik. Sejenak kemudian barisan itu sudah menyusup masuk ke dalam hutan. Mereka mengikuti jalan sempit yang bahkan kadang-kadang sangat sulit oleh seluruh pepohonan dan semak-semak yang berduri. Tetapi mereka harus menempuh jalan itu meskipun ada di antara mereka yang mengumpat-umpat. Namun tidak ada pilihan, karena jalan yang harus mereka tempuh memang hanya satu jalur itu. Setan geram salah seorang di antara para prajurit aku sudah lapar, haus dan letih. Sementara itu aku masih harus menyusuri jalan laknat ini. Mungkin jalan ini sangat panjang geram yang lain. Aku bakar hutan ini sahut yang pertama. Mereka tidak berbicara lagi. Tetapi di wajah mereka terbayang keseganan dan bahkan kejengkelan untuk melanjutkan perjalanan. Namun demikian, mereka memang tidak akan dapat berhenti di tengah hutan. Mereka harus berjalan terus, sampai saatnya mereka sampai di padukuhan yang akan mereka tuju. Dalam pada itu, ketika kesabaran mereka hampir habis, mereka melihat hutan menjadi semakin tipis. Bahkan, kemudian mereka muncul di sebuah dataran yang cukup luas dikelilingi oleh hutan yang lebar. Hampir bersorak beberapa orang bersama-sama berkata, Itulah padepokan itu. Ya, jawab salah seorang di antara mereka yang menjemput pasukan itu. Itulah padepokan itu. Padepokan yang benar-benar terpencil. Prajurit-prajurit yang kelelahan itu seakan-akan telah mendapatkan kekuatan mereka kembali. Langkah mereka tiba-tiba saja menjadi semakin cepat menuju ke padepokan itu. Seakan-akan di padepokan itu telah tersedia minuman panas dengan gula kelapa dan makanan hangat bagi mereka. Namun dalam pada itu, ketika mereka mendekati regol padepokan, jantung mereka mulai berdebaran. Mereka melihat kelompok-kelompok cantrik yang berada di luar regol dan kemudian tersebar di seputar padepokan. Cantrik-cantrik itu sama sekali tidak berlari-larian menyambut mereka sambil memuji mereka sebagai pahlawan yang datang dari medan perang. Tetapi para cantrik itu justru memandang mereka dengan penuh curiga. Bahkan para prajurit itu melihat bahwa para cantrik itu ternyata bersenjata. Para prajurit itu merasa bahwa kedatangan mereka ke padepokan itu agak berbeda dengan saat mereka memasuki padepokan Guru Kitumenggung Purbarana. Para cantrik yang ramah dan sambutan yang terasa hangat, meskipun akhirnya padepokan itu menjadi neraka, karena para cantrik dan bahkan Guru Kitumenggung itu pun kemudian telah terbunuh dalam pertempuran yang regirisi. Dalam pada itu, ketika para prajurit itu memasuki padepokan, suasnanya memang terasa tegang. Para prajurit itu tidak dapat berbuat sebagaimana mereka inginkan. Demikian mereka memasuki regol, maka beberapa orang cantrik telah mempersiapkan mereka menuju ke barak yang sudah disediakan. Barak yang sebenarnya tidak akan dapat menampung mereka seluruhnya. Tetapi dengan helai-helai tikar di antara amben-amben yang besar, maka diharapkan para prajurit itu akan mendapat tempat untuk berbaring. Sebagian dari para prajurit itu terpaksa berada di serambi dan ruang-ruang sempit di barak itu. Seorang prajurit yang melihat tempat itu mengumpat. Dengan lantang ia berkatahi, Kalian kira kami ini apa? Kalian masukkan kami sebagai sekelompok ternak di dalam kandang. Berjejal-jejal seperti ini. Tanda petik. Seorang cantrik yang menggantar mereka memandang orang itu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia menjawab tidak kalah lantangnya inilah tempat yang dapat kami perbantukan kepada kalian. Terserah. Apakah kalian mau menerima atau tidak? Tanda petik. Beberapa orang prajurit yang mendengar jawaban itu serentak berpaling. Namun cantrik itu seakan-akan tidak menghiraukan mereka. Dipandanginya saja prajurit yang telah mengumpatinya itu dengan tajamnya. Hii prajurit itu menjadi marah kalian membantu kami? Apa yang telah kalian lakukan? Seharusnya kalian menyediakan tempat yang lebih baik bagi kami. Tanda petik. Ingat jawab cantrik itu senapatilah yang datang ke padepokan ini sambil merengek minta bantuan. Kalian jangan membuat persoalan di sini. Kami adalah cuan rumah pemilik padepokan ini. Kami memberikan tempat kami agar kalian dapat berteduh dari titik-titik embun di malam hari. Jangan salah menilai diri. Kalian bukannya datang untuk menyelamatkan kami. Kami tidak mempunyai persoalan apa-apa. Kalianlah yang memerlukan bantuan kami. Tempat, makan, minum dan pasukan. Tanda petik. Prajurit itu tidak dapat mengekang diri. Ia pun telah meloncat menyerang. Namun ternyata cantrik itu tangkas juga. Ia sempat mengelak dan bahkan dengan kecepatan di luar dugaan, cantrik itu justru telah menyerang. Suasana menjadi panas. Beberapa orang prajurit siap membantu kawannya. Namun ketika mereka melihat keluar pintu, ternyata sekelompok cantrik berdiri dengan tegang memandangi kawannya yang telah mendapat serangan itu. Nampaknya kedua belah pihak telah bersiap menghadapi segala kemungkinkan. Sementara itu prajurit yang marah itu ternyata telah bergeser pula menghindari serangan cantrik yang marah pula. Dalam keadaan yang hampir saja membakar itu, seorang perwira telah berteriak hentikan, prajurit yang sudah siap menyerang lagi itu tertegun. Dipandanginya perwira yang mendekatinya sambil memandanginya pula. Justru dengan sorot metu yang menyala. Orang dungu geram perwira itu kita sedang membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama. Kenapa kalian justru saling menyerang? Orang itu menghina aku jawab prajurit itu. Tetapi ketika perwira itu berpaling ke arah cantrik itu, maka cantrik itu menyahut orang itulah yang menghina kami. Dikiranya kami ini budaknya atau hambanya. Dengan susah payah kami menyediakan tempat berteduh bagi kalian, karena kami kasihan melihat kalian berkeliaran dan tidur di tempat terbuka, berselimut langit dan embun. Namun tiba-tiba orang itu membentak-bentak seenaknya saja. Wajah perwira itu pun menegang sesaat. Ternyata ia pun tersinggung pula karenanya. Tetapi dengan cepat ia menguasai diri dan berkata kita lupakan semua persoalan yang timbul ini. Kami akan menerima apa yang ada bagi kami. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Ternyata ada juga orang yang berperan di antara para pengikut kita menggung purbaran itu. Karena itu, maka cantrik itu pun kemudian berkata silahkan. Itulah yang dapat kami sediakan. Terserah penilaian kalian, terima kasih jawab perwira itu. Cantrik itu pun kemudian meninggalkan para prajurit yang hampir saja membuatnya kehilangan kekangan. Bahkan para cantrik yang lain pun hampir saja melibatkan dirinya sebagaimana para prajurit. Setan itu harus dibunuh geram prajurit yang merasa terhina. Jangan membuat persoalan potong perwira itu. Tetapi ia menghina aku. Bukan hanya aku, tetapi kami semuanya. Apakah dikiranya bahwa kami tidak akan dapat menumpas mereka seperti yang pernah kami lakukan, geram prajurit itu? Tetapi prajurit itu terkejut bukan buatan. Ia tidak mengira sama sekali ketika tiba-tiba saja perwira itu telah mengayunkan tangannya menampar wajahnya. Kau dengar geram prajurit itu kita sedang melakukan tugas yang berat. Kita sedang mencari kemungkinan untuk menyelesaikan tugas itu. Sementara itu kau telah merusak suasana. Prajurit itu menjadi tegang. Namun perwira itu pun agaknya telah benar-benar menjadi marah. Karena itu, maka katanya kemudian kau tidak menerima perlakuanku. Marilah, Ki, kita lepaskan pakaian. Keprajuritan kita dan kita lupakan susunan kepangkatan kita. Kau kira aku hanya berani bertindak karena pangkatku lebih tinggi dari pangkatmu. Bagaimanapun juga prajurit itu merasa segan menghadapi perwiranya meskipun seandainya mereka benar-benar melepaskan pakaian ke prajurit dan melupakan susun kepangkatan. Karena bagaimanapun juga, bahwa seorang perwira tentu memiliki kelebihan dari prajuritnya. Karena itu, maka prajurit itu pun sama sekali tidak menjawab. Beberapa saat perwira itu berdiri menegang. Tetapi karena prajurit itu sama sekali tidak menjawab, maka ia pun kemudian berkata baiklah. Tetapi jangan kau lakukan lagi. Jika terjadi pertempuran antara isi padepokan ini dengan kita, maka memang akan terjadi pembantaian seperti yang pernah kita lakukan. Tetapi kita tidak tahu siapakah yang akan dibantai di sini. Isi padepokan ini, atau justru kita. Karena isi padepokan ini jauh berbeda dengan isi padepokan yang telah kita musnakan itu. Prajurit itu tidak menjawab. Sementara itu perwira itu pun kemudian meninggalkannya. Demikian perwira itu pergi, maka prajurit itu mengumpat. Namun ia tidak berbicara apapun juga. Dengan serta-merta, maka ia pun telah merebahkan dirinya di sebuah hamben yang besar bersama beberapa orang kawannya. Para prajurit yang lain pun tidak mengatakan sesuatu. Yang terjadi itu merupakan satu peringatan bagi mereka, bahwa mereka bukannya orang-orang yang harus dihormati oleh siapapun juga. Dalam pada itu, seorang prajurit yang kemudian masuk ke dalam barak itu juga, duduk di sebelah kawannya sambil berdesis kita berada dalam penjara. Kenapa bertanya kawannya? Kita melihat di setiap tempat, para cantrik mengawasi kita. Ada beberapa tempat yang menjadi pusat kekuatan para cantrik seandainya benar-benar terjadi perselisihan, berkata prajurit itu. Kita memang harus menilai tempat ini sebaik-baiknya berkata kawannya pula. Ya, jauh berbeda dengan padepokan yang sudah kita hancurkan itu. Padepokan ini mempunyai susunan kekuatan yang terpelihara berkata prajurit itu. Kawannya mengangguk-angguk. Ia merasa beruntung bahwa perkelahian itu tidak sempat terjadi, sehingga keadaan mereka tidak menjadi bertambah buruk. Beberapa orang prajurit pun mulai memperhitungkan bahwa belum tentu mereka akan dapat menguasai padepokan itu seandainya teradi pertempuran. Belum tentu kita menggumpur barana, meskipun dengan keriskiai santak, akan dapat mengalahkan kilinduk yang nampaknya memang memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian, maka mungkin sekali, sebagaimana dikatakan oleh perwira itu, justru para prajuritlah yang akan dibantai di padepokan itu. Tidak berkata seorang prajurit di dalam hatinya Kitumenggung pernah mengatakan, dalam keadaan yang memaksa setelah semuanya berakhir, kilinduk dan pasukannya akan dimusnahkan. Dengan demikian menurut perhitungan Kitumenggung, maka pasukan Kitumenggung tentu lebih kuat dari pasukan kilinduk. Demikian peristiwa yang terjadi di padepokan antara para prajurit dan para cantrik itu cepat sampai ke pemimpin. Tertinggi masing-masing. Ternyata Kitumenggung purbarana masih berusaha untuk tidak merusak suasana. Demikian pula Kisambi Jaya. Mereka masih meletakkan satu harapan pada kerjasama yang akan mereka galang bersama orang yang disebut Warak Reng, yang memiliki watak dan tabiat serupa dengan Kisambi Jaya. Sejak hari itu, maka para prajurit, pengikut Kitumenggung purbarana telah berada di padepokan itu. Mereka makan dan minum di padepokan itu pula yang disediakan oleh para cantrik. Betapa tidak ikhlasnya para cantrik memberikan makan dan minum kepada para prajurit yang telah menghina mereka itu, namun kilinduk telah memerintahkan kepada mereka agar mereka memberikannya juga. Sementara itu, kilinduk dan Kitumenggung purbarana telah membicarakan rencana mereka untuk pergi kepada pokan Warak I Reng. Mereka akan merencanakan langkah yang akan diambil bersama apabila Ki Warak Satu Reng sependapat. Aku yakin, bahwa Warak I Reng tidak akan berkeberatan berkata kilinduk. Namun dalam pada itu, sebelum keduanya benar-benar akan pergi, baik Kitumenggung maupun kilinduk telah memanggil pemimpin-pemimpin dari para pengikutnya. Mereka mendapat petunjuk dan bahkan perintah untuk tetap saling menghormati. Jika terjadi sesuatu antara kedua golongan itu, maka kalianlah yang bertanggung jawab berkata kilinduk. Sementara itu Kitumenggung berkata jangan korbankan cita-cita yang besar ini untuk kepentingan diri sendiri. Demikianlah, maka akhirnya Ki Sambijaya dan Kitumenggung purbarana telah memutuskan bahwa di keesokan harinya mereka akan pergi kepada pokan Ki Warak I Reng. Mereka memerlukan waktu satu hari satu malam. Pada saat keduanya sudah siap, dan masing-masing membawa tiga orang pengawal terpilih, maka mereka sekali lagi memberikan pesan kepada para pengikutnya, agar mereka tidak merusak suasana. Di hari berikutnya, ketika Fajar mulai membayang di langit, maka Kitumenggung dan Kilinduk pun telah siap di punggung kuda masing-masing. Enam orang pengawal telah siap pula mengikuti kedua orang pemimpin mereka. Mereka akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang akan mereka capai dalam jarak waktu sehari semalam. Namun dengan satu keyakinan, bahwa perjalanan itu akan menghasilkan sesuatu yang besar, yang akan sangat berarti bagi semua pihak yang terlibat dalam perjuangan itu. Ketika iring-iringan kecil itu meninggalkan regol pada pokan, beberapa orang telah mengantar mereka dan melepasi iring-iringan itu pergi. Namun kemudian, betapapun juga, mereka yang ditinggalkan tidak dapat menyembunyikan perasaan masing-masing. Namun para pemimpin mereka yang diserahi tanggung jawab telah berusaha untuk menjaga agar suasana tetap terpelihara. Perjalanan itu akan berlangsung paling sedikit dua hari dua malam berkata salah seorang cantrik kepada kawan-kawannya. Selama itu kita harus selalu bersiap-siap sahut kawannya prajurit-prajurit yang kelaparan tetapi sombong itu mungkin dapat menjadi gila dan berbuat sesuatu yang berbahaya bagi kita. Apa yang kita takuti sahut cantrik yang pertama? Bukan takut, tetapi berhati-hati jawab kawannya bukankah di tiga barak khusus itu tersimpan harta benda. Jika para prajurit itu mengetahui, mungkin mereka ingin merampok harga benda itu. Tidak mungkin jawab cantrik yang pertama barak itu dibangun sangat kuat. Ada beberapa jenis senjata yang akan dapat menghancurkan mereka sebelum mereka sempat mencapai barak itu. Senjata-senjata itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak sempat mempergunakannya jawab kawannya. Kenapa tidak setiap saat senjata-senjata itu siap melontarkan nafas maut? Jawab cantrik yang pertama. Siapa yang melontarkan bertanya kawannya? Para petugas. Hi, kenapa kau bertanya begitu cantrik itu justru bertanya? Nah, aku hanya ingin menegaskan bukankah kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga? Bukan senjata-senjata itu yang berjaga-jaga. Tetapi kita yang akan memergunakan senjata-senjata itu, jawab kawannya. Gila geram cantrik itu sudah barang tentu, sudah barang tentu kita harus berhati-hati. Begitulah, berkata kawannya. Ya, ya, begitulah sahut cantrik yang jengkel. Namun sebenarnya lah para cantrik benar-benar bersiaga sepenuhnya di tiga titik kekuatan mereka, di samping kawan-kawannya yang tersebar dari sudut ke sudut dengan pekerjaan mereka masing-masing. Yang membersihkan halaman melakukannya sebagaimana harus mereka lakukan, yang mengatur air, mengatur air itu sebagaimana dilakukan sehari-hari. Tidak ada perubahan sikap dan tingkah laku. Namun yang tidak nampak, di dalam barak-barak penyimpanan harga benda segalanya telah disiapkan sebaik-baiknya jika terjadi sesuatu. Senjata-senjata khusus telah terpasang, dan bahkan beberapa tali perangkap yang tidak diketahui oleh orang kecuali para cantrik. Sehingga dengan demikian, maka para prajurit itu tidak akan mampu berbuat apa-apa seandainya mereka ingin berlaku curang. Tetapi para perwira dari pasukan Kitu Menggung pun berusaha untuk menjaga orang-orangnya sebaik-baiknya. Mereka berusaha untuk melakukan sebagaimana diperintahkan oleh Kitu Menggung. Para prajurit tidak boleh merusak suasana. Mereka hanya boleh mempergunakan senjata sekedar untuk membela diri apabila mereka diserang. Dengan demikian, betapa tegangnya, namun kedua belah pihak berusaha untuk membatasi diri masing-masing, sehingga keidua belah pihak sama sekali tidak akan bersentuhan. Dalam pada itu Kitu Menggung Purbarana dan Kilinduk tengah memacu kuda mereka menuju kepada pokan. Kiwarak Ireng. Pada pokan yang sudah dikenal baik-baik oleh Kilinduk, karena mereka memang sering berhubungan. Perjalanan kedua orang pemimpin dengan para penguangnya itu memang merupakan perjalanan yang panjang. Sehari semalam mereka akan menyusuri jalan-jalan yang kadang-kadang terjal berbatu-batu, kadang-kadang licin dan kadang-kadang rawa-rawa berlumpur. Namun bagi keduanya, perjalanan itu sama sekali bukan merupakan persoalan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pengembaraan yang luas, sehingga pada mereka sama sekali tidak nampak kesulitan dan keluhan. Namun demikian, untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat, maka sekali-sekali, Mirka pun beristirahat juga. Bahkan kadang-kadang mereka telah singgah pula di kedai-kedai makan sementara kuda mereka-mereka biarkan makan rumputan segar di sebelah kedai itu. Sebagai mana dikatakan oleh kisah Mijaya, maka mereka benar-benar telah menempuh perjalanan satu hari satu malam, termasuk saat-saat mereka beristirahat dan memberi kesempatan kuda mereka makan dan minum di parit-parit yang berair jernih. Demikianlah, menjelang dini hari, Kitu Menggung Purbarana dan Kilinduk bersama para pengiringnya telah mendekati padepokan Warak-Ireng. Seperti padepokan Kilinduk, padepokan ini pun terletak agak terpencil. Tetapi tidak di tengah-tengah hutan yang lebat. Padepokan Warak-Ireng terletak di antara bukit-bukit kecil berbatu padas. Nampaknya di tengah-tengah padang yang gersang. Hanya ada beberapa batang pohon yang tumbuh. Tetapi sebenarnya daerah itu bukannya daerah yang gersang seperti yang nampak pada padepokan Ki. Warak-Ireng Di antara bukit padas itu terletak beberapa sumber air yang jernih, yang mengalir lewat parit-parit yang dibuat alam sendiri. Kemudian parit-parit kecil itu bergabung menjadi aliran air yang lebih besar, sehingga akhirnya di luar daerah bukit berpadas itu terdapat sebuah sungai kecil yang berair jernih sekali. Dari air itulah, padepokan Ki Warak-Ireng dapat menggarap sawah yang cukup luas bagi isi padepokannya yang termasuk besar. Namun dalam pada itu, beberapa puluh tonggak dari bukit-bukit padas itu, terdapat bukit yang lain, yang diselubungi oleh sebuah hutan yang lebat. Bukit yang lebih besar dari bukit-bukit padas itu merupakan sumber binatang buruan yang tidak kering-keringnya bagi padepokan Ki Warak-Ireng, di samping ternak yang mereka pelihara sendiri, di sebuah padang rumput beberapa puluh tonggak dari padepokan mereka, di bawah bukit berhutan, dijaga oleh beberapa orang cantrik bergantian. Para cantrik itu tidak perlu bersusah payah mencari rumput, karena dipandang penggembalaan itu rumput tumbuh dengan suburnya di atas tanah yang lembab. Sebenarnya lah bahwa hutan yang menyelimuti pegunungan itu bukan saja memberikan binatang buruan, tetapi juga merupakan sebuah tempat penyimpanan air raksasa yang tidak kering-keringnya. Koma pada segala musim. Demikianlah, maka Kitu menggung Purbarana dan Kilinduk bersama para pengiringnya telah memasuki daerah yang demikian. Kedatangan mereka di saat matahari masih belum terbit memang telah mengejutkan. Beberapa orang cantrik yang bertugas berjaga-jaga pada malam itu, telah bersiap-siap ketika mereka mendengar derap kaki kuda mendekat. Demikian kuda-kuda itu berhenti, maka beberapa orang cantrik telah berloncatan dengan tombak yang merunduk. Kilinduklah yang kemudian berada di paling depan. Di bawah cahaya obor yang masih menyala, ia berusaha agar segera dapat dikenal oleh para cantrik itu. Apakah kalian telah menjadi buta geram kilinduk buka matu kalian, siapakah aku? Para cantrik itu termangu-mangu. Namun ternyata ada juga di antara mereka yang segera mengenalinya. Dengan nada tinggi cantrik itu berseru Kisambi Jaya. Monyet itu mengenal aku berkata Kisambi Jaya kepada Kitu menggung. Marilah berkata cantrik itu tanpa merasa tersinggung silahkan masuk. Apakah gurumu ada bertanya Kilinduk? Tidak ada. Tetapi menurut pesannya, pagi ini guru akan kembali bersama beberapa orang di antara para cantrik yang lebih tua dari kami. Jawab cantrik itu. Kemana bertanya Kilinduk? Cantrik itu termangu-mangu sejenak. En imun kemudian jawabnya ada tugas yang harus dilakuiannya. Tetapi Kilinduk tertawa. Katanya katakan saja, Kiwara kireng sendiri sedang memimpin murid-muridnya untuk merampok. Bukan begitu? Cantrik itu menegang sejenak. Tetapi Kilinduk menyambung jangan sakit hati. Gurumu memang melakukannya sebagaimana aku lakukan. Jika gurumu bukan perampok dan kalian tidak diajarinya merampok, aku tidak akan datang kemari sekarang ini bersama Ki Tumenggung Purbarana. Tumenggung ulang cantrik itu. Ya, Tumenggung. Kau tahu arti seorang Tumenggung. Ia tentu seorang prajurit. Tetapi Tumenggung Purbarana ini tidak lagi mengakui dirinya sebagai seorang prajurit pajang, karena ia sudah memberontak. Ia merasa dirinya prajurit Majapahit yang sedang berusaha bangkit kembali setelah tertidur nyenyak untuk beberapa puluh tahun, berkata Kilinduk. Anak setan Ki Tumenggung itu mengeram. Namun Kilinduk tidak menghiraukannya. Katanya kemudian karena itu jangan takut terhadap Tumenggung yang seorang ini. Ia tidak datang kemari untuk menangkap kalian. Tetapi ia justru akan bekerja bersama kalian. Cantrik itu mengangguk-angguk, sementara Kilinduk berkata beri jalan aku masuk. Hi, apakah kalian sudah merebus air? Kalian harus menjamu kami dengan Widang J yang hangat. Hi. Cantrik yang sudah mengenal Kilinduk dengan baik itu pun segera mempersilahkannya masuk si ikuti oleh Ki Tumenggung Purbarana dan para pengiringnya. Mereka telah duduk di pendapat sambil menunggu kedatangan Ki Warak Ireng. Sementara itu, seorang cantrik telah menghidangkan benar-benar Widang J dengan gula kelapa. Bagus desis Kilinduk segarnya Widang J. Sehari semalam kami menempuh perjalanan. Malam tadi rasa-rasanya aku kedinginan di atas punggung kuda. Tanda petik. Ternyata bukan saja Kilinduk yang merasa tubuhnya menjadi bertambah segar ketika mereka menghirup Wadang J dengan gula kelapa. Namun dalam pada itu, seorang cantrik pun telah menemuinya sambil berkata Kisan Bijaya. Agaknya Kisan Bijaya telah menempuh perjalanan yang melelahkan. Karena itu, jika Kisan Bijaya ingin beristirahat, kami persilahkan. Kami sudah menyediakan dua buah bilik yang dapat dipergunakan untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan Ki Warak Ireng. Tanda petik. Di mana Warak Ireng merampok? Bertanya Kilinduk. Aku tidak tahu jawab cantrik itu. Bohong. Kau tentu tahu. Geram Kilinduk. Aku tidak tahu ulang cantrik itu yang aku tahu. Ki Warak Ireng berangkat tiga hari yang lalu. Menurut rencana hari ini ia akan kembali. Selambat-lambatnya malam nanti. Tapi jika ia tertangkap prajurit Mataram, maka ia tidak akan pernah kembali berkata Kilinduk. Cantrik itu tertawa. Katanya Ki Warak Ireng tidak akan mungkin dapat ditangkap oleh siapapun juga. Tanda petik. Kau kira aja ulut putih itu dapat diterapkan bagi lawan yang manapun juga? Bertanya Kilinduk. Tetapi Ki Sambi Jaya tahu, bahwa kekuatan Ki Warak Ireng tidak hanya terletak pada aji welut putihnya saja, seolah-olah Ki Warak Ireng hanya mampu untuk melepaskan diri dari tangkapan tanpa mampu menyerang dan membinasakan lawan-lawannya. Tanda petik. Kilinduk tertawa. Katanya kau tentu memela gurumu. Tetapi baiklah. Di mana kami dapat beristirahat cantrik itu pun kemudian telah mengantar Kilinduk dan Ki Purbarana untuk beristirahat. Sebuah bilik dipergunakan oleh Kilinduk dan Ki Purbarana, sementara bilik yang lebih besar dipergunakan bagi para pengirinya. Nampaknya padepokan ini penuh dengan orang-orang yang sombong seperti padepokanmu berkata Ki Purbarana kepada Kilinduk. Kenapa? Bertanya BKI Linduk. Cantrik itu sombong sekali meskipun nampaknya ia cukup ramah jawab Ki Tumenggung. Kilinduk tertawa. Katanya jika kau cepat tersinggung, maka sulit bagimu untuk bekerja bersama dengan warak ireng. Ia benar-benar orang gila. Tetapi ia termasuk orang yang bertanggung jawab. Jika ia sudah sanggup, maka kesanggupannya akan dilakukan sebaik-baiknya. Tanda petik. Ki Tumenggung Purbarana tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian membaringkan dirinya di sebuah amben bambu tanpa melepaskan kerisnya yang besar dan disebut Kiai Santa Keris itu hanya diputarnya dan terselip di depan dadanya. Kilinduk memperhatikan keris itu sekilas. Tetapi ia tidak tertarik untuk mengamatinya lebih lama. Bahkan ia pun kemudian telah berbaring pula di amben yang lain di dalam bilik itu juga. Meskipun keduanya kemudian berbaring, tetapi keduanya ternyata tidak terhidur. Betapapun mereka merasa lepih dan kantuk, namun masih ada sepercik kecurigaan di antara mereka, sehingga mereka telah mengerahkan kemampuan daya tubuh mereka untuk tetap tidak terhidur. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Warak ireng tidak segera datang. Menjelang tengah hari, Ki Tumenggung Purbarana menjadi gelisah. Sejenak kemudian, ia pun telah keluar dari biliknya dan bersama para pengiringnya justru pergi ke halaman belakang padepokan Warak ireng. Beberapa orang cantrik yang tinggal di padepokan itu hanya mengamati mereka tanpa bertanya sesuatu. Bagi para cantrik mereka dianggap sebagai tamu yang tidak akan mengganggu ketenangan padepokan itu. Di halaman belakang, Ki Tumenggung duduk di tepi sebuah kolam yang berair bening, beberapa jenis ikan nampak berenang hilir mudik. Namun dalam pada itu, Ki Tumenggung. Yang letih itu pun berkata hati-hatilah. Jangan berbareng tertidur di bawah bayangan pepohonan yang segar ini. Para pengiringnya mengerti maksud Ki Tumenggung. Karena itu, maka ketika Ki Tumenggung kemudian tertidur di bawah sebatang pohon manggis, para pengiringnya yang juga lepih dan kantuk itu telah membagi tugas. Seorang di antara mereka harus berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, mereka berada di tempat yang asing, yang akan dapat terjadi banyak kemungkinan. Sementara itu, Ki Linduk yang masih tetap berada di dalam biliknya telah berpindah pula bersama para pengiringnya di bilik yang lain. Baru di dalam bilik itu Ki Linduk sempat tidur dengan pesan sebagaimana dilakukan oleh Ki Tumenggung Purbarana. Ketika matahari mulai turun, Ki Tumenggung menjadi semakin gelisah. Ternyata warak ireng masih belum datang. Tetapi sebagaimana dipesankan kepada para cantrik, ia akan datang hari itu atau pada malam harinya. Pada saat orang-orang yang menunggu itu sudah sampai ke puncak kejemuannya, maka tiba-tiba saja terdengar seorang cantrik yang berdiri di atas sebuah tangga di sudut dinding pada pokan itu berteriak-liat, Ki Warak ireng telah datang. Tanda petik. Beberapa orang cantrik telah mendekatinya. Seorang di antara mereka berkata turun. Aku ingin melihat. Tanda petik. Sebenarnya lah, di kejauhan nampak sekelompok orang-orang berkuda berpacu mendekati pada pokan itu. Para cantrik dari pada pokan itu segera mengenal, bahwa mereka adalah kawan-kawannya. Koma dalam pada itu, maka Kitu menggung purbarana dan para pengiringnya, demikian pula Kisambi Jaya telah berkumpul pula di pendapa. Sebentar lagi, orang yang ingin mereka temui itu akan datang dari satu kerja yang keras dan mempertaruhkan nyawanya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka debu pun mengepul di halaman. Seorang bertubuh kekar meskipun tidak begitu tinggi berkuda di paling depan. Wajahnya menunjukkan kekerasan hatinya, ditandai pula dengan beberapa gores luka. Yang membekas, di belakangnya beberapa orang pengikutnya segera berloncatan turun dari kuda mereka, sementara para cantrik yang ada di pada pokan itu pun menjadi sibuk menerima kuda-kuda mereka yang baru datang. Dalam pada itu, Ki Walrak Ireng yang masih duduk di atas kudanya melihat orang-orang yang duduk di pendapa. Tiba-tiba saja ia berteriak, Hi, kau linduk. Apa kerjamu di situ? Tanda petik. Ki linduk tersenyum. Ia tidak beranjak dari tempatnya. Sambil memandang ke arah Warrak Ireng ia menjawab aku menunggumu. Kau tentu membawa hasil rampokan yang akan kau ibagikan pula kepada kami. Ki Warrak Ireng mengumpat. Tetapi ia pun kemudian meloncat turun dari kudanya dan berlari naik ke pendapa. Tetapi langkahnya tertegun. Dia matinya Kitu menggung purbarana dengan seksama. Aku pernah melihat orang ini sebelumnya Gumam Ki Warrak Ireng. Ki linduklah yang menyahut mungkin. Ia adalah Kitu menggung purbarana, seorang senapati pajang sebagaimana Kitu menggung prabadaru. Tanda petik. Ki Warrak Ireng mengangguk-angguk. Katanya ia. Aku ingat sekarang. Buat apa iada, thank kemari. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan berkata Ki Linduk. Tetapi Ki Warrak Ireng berkata aku pernah berbicara sebelumnya. Sebelum terjadi perang di Prambanan. Apalagi sekarang yang akan dibicarakan? Pajang telah runtuh dan Mataram telah berdiri. Apalagi? Itulah yang akan kita bicarakan berkata Ki Linduk. Karena itu, kita memerlukan waktu untuk dapat berbincang-bincang jika kau sekarang masih letih atau kau ingin menyimpan barang-barangmu hasil kerjamu beberapa hari ini, lakukanlah. Kami tidak tergesa-gesa. Tanda petik. Tetapi apa yang akan dikatakan oleh Ki Tumenggung? Pembicaraan kita waktu itu tidak pernah mencapai titik temu. Bahkan rasa-rasanya orang yang menyebut dirinya kakang Panji itu merasa dirinya terlalu besar, sehingga akhirnya ia harus mengakui kekerdilannya dan mati di peperangan. Tanda petik. Sahut Ki Warrak Ireng. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan berkata Ki Linduk, sekarang lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kita akan berbicara kemudian. Tanda petik. Ki Warrak Ireng sudah berada di pendapa itu melangkah surut. Katanya baiklah. Tetapi jangan mencoba memperbudak aku. Tanda petik. Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Namun ketika ia memandang Ki Linduk, orang itu justru tersenyum. Katanya kepada Ki Tumenggung ketika Ki Warrak Ireng sudah turun kembali ke halaman dan mulai mengatur orang-orangnya. Jangan cepat tersinggung jika kau berbicara dengan-dengan Warrak Ireng. Tanda petik. Ki Tumenggung menggeram. Katanya tidak cepat tersinggung artinya berbeda dengan harga diri. Jika ia menghina aku, aku berhak membungkam mulutnya. Tanda petik. Jadi apa maksudmu datang kemari? Mencari musuh. Bukankah kau pernah mengenalnya dahulu, sebagai kau pernah mengenal aku? Jika kau menentukan untuk bekerja bersama aku dan Warrak Ireng itu tentu bukannya tanpa sebab. Aku pun yakin, bahwa kau telah mempertimbangkannya baik-baik. Berkata Ki Linduk. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Warrak Ireng pun justru menjadi sibuk mengatur orang-orangnya serta barang-barang yang didapatkannya dalam pengembaraannya beberapa hari itu. Namun nampaknya Warrak Ireng kecewa atas hasil yang didapatkannya. Ia berharap untuk mendapatkan lebih banyak dari itu. Tetapi ternyata ia gagal mencapai sebagaimana direncanakan. Meskipun demikian, ia berhasil membawa beberapa macam barang berharga. Meskipun dengan demikian ia terpaksa mengotori senjatanya dengan darah. Warrak Ireng baru selesai ketika di pendapat telah dinyalakan lampu. Namun demikian, sebagaimana kebiasaannya, Warrak Ireng tidak merasa perlu untuk mandi lebih dahulu. Sambil mengusap keringatnya dengan ujung kainnya, ia pun kemudian duduk di pendapat menemui Ki. Tumenggung Purbarana dan Kilinduk yang sudah menjadi jemul menunggunya. Tetapi wedang jek panas dan beberapa potong makanan telah menahan mereka untuk tetap duduk di pendapat, sampai saatnya Ki Warrak Ireng menemui mereka. Perjalanan yang sial gumam Warrak Ireng. Kenapa? bertanya Kilinduk. Tidak ada apa-apa yang berarti. Tetapi aku terpaksa membunuh lagi kali ini. Sahut Warrak Ireng. Bukankah sudah menjadi kebiasaanmu? Berkata Kilinduk. Tetapi hampir tidak berarti sama sekali jawab Warrak Ireng. Namun kemudian katanya sekarang, apakah keperluan kalian datang kemari? Tanda petik. Biarlah Ki Tumenggung menguraikannya. Tetapi aku minta kau mendengarkan baik-baik. Jangan kau jawab atau kau bantah sebelum keterangannya selesai. Mengerti? Tanda petik. Berkata Kilinduk. Setan kau jawab Warrak Ireng itu terserah kepada aku. Jika aku menjadi jemuh mendengarkan, maka aku akan menghentikannya. Tanda petik. Terserah ikau memang jawab Kilinduk tetapi persoalannya tidak akan jelas bagaimu. Dan mungkin kau menangkap sepotong persoalan yang justru tidak menarik. Agaknya itulah sebabnya, maka kadang-kadang kau tidak tahu pasti apa yang kau lakukan. Linduk. Kau berada di rumahku. Kau jangan mengigau seperti itu geram Ki Warrak Ireng. Tetapi Kilinduk hanya tertawa saja. Katanya kita sudah saling mengenal dengan baik. Ki Tumenggung pun pernah mengenalmu sebagaimana kau pernah mengenal Ki Tumenggung. Marilah kita bersikap wajar. Kau dengarkan kata-kata Ki Tumenggung. Kemudian kita bicarakan, apakah ada hal-hal yang bermanfaat kita lakukan bersama atau tidak. Tanda petik. Ki Warrak Ireng tidak menjawab. Namun kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Nah, Ki Tumenggung. Katakan maksud kedatanganmu. Tanda petik. Berkata Kilinduk kemudian. Ki Tumenggung mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengatur perasaannya. Ia tahu, bahwa sikap Warrak Ireng itu mungkin akan dapat menyakiti hatinya. Tetapi sebagaimana dipesankan oleh Kilinduk, bahwa ia tidak boleh cepat tersinggung. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun berkata, Ki Warrak Ireng. Mungkin kau pernah kecewa dalam hubungan yang pernah kita buat sebelumnya. Tetapi waktu itu segalanya lebih banyak tergantung kepada Kakang Panji yang ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama. Bahkan Kakang Panji itu terbunuh di peperangan. Sekarang? Bertanya Ki Warrak Ireng. Sekarang semua tanggung jawab ada padaku. Aku telah menentukan sikap tersendiri. Meskipun langkah yang diambil Kakang Panji waktu itu lebih menguntungkan, tetapi aku masih tetap berharap bahwa usahaku justru akan berhasil. Ki Tumenggung pun kemudian menceritakan rencananya dihubungkan dengan kemelut di daerah timur. Bahkan seandainya Madion tidak bergolak sekalipun Ki Tumenggung berharap akan dapat menyusun landasan perjuangan di sisi barat Mataram. Jika kita berhasil menghancurkan pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh, maka semuanya akan berjalan lancar. Aku tidak yakin bahwa Agung Sedayu yang berhasil membunuh Ki Tumenggung Prabadaru benar-benar seorang yang pantas ditakuti. Aku sendiri akan menghadapinya selain dengan ilmu yang sudah aku miliki, maka aku telah membawa sebilah keris yang menjadi sifat kandel guruku. Ki Yai Santak. Keris yang mempunyai watak yang tidak terlawan di petperangan. Bahkan seandainya aku harus berhadapan dengan Raden Sutawijaya sekalipun, aku tidak akan gentar, meskipun Raden Sutawijaya yang sekarang bergelar panembahan senopati itu membawa Kang Jeng Ki Yai peleret. Titik 2. Jangan berbicara tentang dirimu sendiri saja potong Ki Warak Ireng matangkan rencanamu. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mengatakan permintaan Kilinduk jika mereka kelak. Menduduki tanah perdikan menoreh. Kekayaan yang ada di tanah perdikan itu akan dibagi tiga. Sepertiga untuk Ki Linduk, sepertiga untuk Ki Warak Ireng dan sepertiga untuk Ki Tumenggung sendiri sebagai modal kelanjutan perjuangannya. Warak Ireng mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian berkata kenapa kau juga memerlukan kekayaan yang ada di tanah perdikan itu Ki Tumenggung. Bukankah kau memerlukan tenaganya saja? Kau memerlukan anak-anak mudanya untuk memperkuat pasukanmu. Bukan kekayaan. Tetapi perjuangan itu selanjutnya memerlukan beaya desis Ki Tumenggung. Ki Warak Ireng termangu-mangu. Katanya kemudian kau memerlukan anak-anak mudanya. Dari tanah perdikan menoreh kau akan pergi ke Mangir dan memutuskan hubungan Mataram dengan Bagelan. Kau akan membangun kekuatan di tanah perdikan itu, di Bagelan dan di Mangir. Mungkin kau akan menyusuri pantai selatan. Ki Tumenggung Purbarana menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau benar kehilindu. Kita memang harus kembali dahulu dan menunjuk dua orang yang pantas. Jika demikian, biarlah dua orangku menunggu. Kalian kembali dan mengirimkan dua orang untuk pergi ke tanah perdikan menoreh. Orang-orangmu akan singgah di padukuhan ini untuk kemudian bersama. Dua orangku yang sudah aku siapkan berkata warak Ireng. Baiklah berkata Kilinduk. Lalu katanya kepada Ki Tumenggung jika kau memang tergesa-gesa. Kita harus segera kembali. Demikianlah, maka di pagi hari berikutnya, maka Kilinduk dan Ki Tumenggung Purbarana pun telah meninggalkan pada pokan itu kembali ke padepokan Kilinduk. Mereka akan melaksanakan sebagaimana telah mereka sepakati bersama, memerintahkan enam orang untuk pergi ke tanah perdikan menoreh. Sementara itu, di tanah perdikan menoreh, kehidupan terasa menjadi semakin tenang. Tidak lagi pernah terdengar orang-orang yang melakukan kejahatan. Kehidupan puk terasa menjadi semakin meningkat. Agung Sedayu, Pras Tawa dan Gelagah Putih bekerja sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanah perdikan menoreh. Mereka banyak memperhatikan kemajuan yang dapat dicapai oleh sangkal putung, sehingga mereka berusaha untuk mengeterapkan yang mungkin bagi tanah perdikan menoreh. Di samping kemajuan wadah yang nampak dan terasa oleh rakyat tanah perdikan itu, sebenarnya lah bahwa beberapa orang pimpinan tanah perdikan itu sedang menempa diri untuk meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Dengan demikian, maka waktu menjadi sangat berharga sekali bagi mereka. Ada kalanya mereka di sawah, di bendungan dan di tempat kerja yang lain. Namun pada waktunya mereka berada di sanggar untuk meningkatkan ilmu mereka. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing yang mempunyai kepercayaan yang lebih besar terhadap Agung Sedayu daripada kepada Suandaru, baik dari segi kemampuan ilmu, maupun dari segi kejernihan dan kebersihan berpikir, ternyata telah memutuskan untuk berada di sangkal putung. Ia tidak saja dapat membantu perkembangan ilmu Suandaru. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Suandaru memerlukan pengarahan jiwani yang lebih saksama daripada Agung Sedayu. Suandaru ternyata mempunyai sikap yang terlalu keras, sebaliknya Agung Sedayu justru terlalu ragu untuk menentukan sikap. Namun agaknya dalam saat-saat tertentu Agung Sedayu berhasil mengambil keputusan yang menentukan. Sementara itu, Suandaru benar-benar memerlukan kekangan yang terus-menerus, sehingga apabila mungkin, akan dapat mempengaruhi sikap dan pandangan hidupnya, bukan sekedar pada satu persoalan tertentu. Bukankah kau dapat mengerti maksudku Agung Sedayu? Bertanya Kiaye Gringsing pada saat ia siap berangkat ke sangkal putung. Aku mengerti guru jawab Agung Sedayu jika saatnya aku sangat memerlukan, aku akan datang menghadap. Ya Kiaye Gringsing mengangguk-angguk namun aku pun tidak akan berada di sangkal putung terlalu lama. Aku akan berada di padepokan kecil di Jatianom. Hanya pada saat-saat tertentu saja aku akan bertemu dengan Suandaru untuk memberinya petunjuk-petunjuk. Namun apabila hal itu diulang-ulang, maka agaknya akan berpengaruh juga atas sikap dan pandangan hidupnya. Agung Sedayu mengangguk kecil, sementara Kiaye Gringsing berkata selanjutnya sebenarnya lah sejak peristiwa di Perambanan itu, rasa-rasanya aku sudah tidak diperlukan lagi, aku ingin beristirahat dan tidak lagi melibatkan diri ke dalam persolan-persolanan yang akan dapat menimbulkan kekerasan. Tetapi ternyata bahwa dalam saat-saat tertentu hal seperti itu masih diperlukan. Aku tidak dapat sepenuhnya meninggalkan dunia kekerasan sebagaimana yang telah terjadi. Namun demikian, aku sudah berusaha untuk melakukannya. Tanda petik. Ya Guru Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu, biarlah Kiaye Jaya Raga berada di sini. Ia masih akan menempa gelagah putih. Mudah-mudahan ia berhasil. Meskipun demikian, kau harus tetap mengamatinya dengan sungguh-sungguh. Tanda petik. Ya Guru Jawab Agung Sedayu pula. Demikianlah, maka Kiaye Gringsing pun kemudian telah minta diri kepada Ki Gede, kepada Kiaye Jaya Raga, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan para pemimpin Tanah Perdekan Menoreh. Bahkan sempat juga minta diri kepada Ki Lurah Beranjangan, yang untuk sementara masih tetap berada di barak pasukan khusus Mataram yang berkedudukan di Tanah Perdekan Menoreh. Sebenarnya Agung Sedayu masih ingin menahan gurunya yang untuk beberapa saat yang tidak terlalu lama berada di Tanah Perdekan Menoreh itu. Namun agaknya Kiaye Gringsing memang ingin untuk beberapa saat lagi berada di dekat Suandaru, untuk seterusnya tinggal di padepokan terpencilnya, di Jatianom. Padepokan kecil yang dapat memberinya ketenangan. Tetapi agaknya seperti yang dikatakannya, sulit sekali bagi Kiaye Gringsing untuk benar-benar memisahkan diri dari kericuhan sesamanya yang selalu saja terjadi. Apakah perlu satu-dua orang mengawani perjalanan guru bertanya Agung Sedayu? Ah, tidak jawab Kiaye Gringsing biarlah aku berjalan sendiri. Aku kira tidak akan ada hambatan apapun di perjalanan. Keadaan berangsur baik dan tidak banyak pula orang yang akan mengenali di perjalanan. Kiaye Jaya Raga yang datang bersama Kiaye Gringsing ke Tanah Perdekan itu pun bertanya kau tidak ingin membawa aku lagi bersamamu ke Sangkal Putung? Buat apa kau aku bawa sekarang sahut Kiaye Gringsing? Besok, jika mendekati saat panen pohung mungkin tenagamu aku perlukan. Kiaye Jaya Raga tertawa. Katanya pada saat itu aku akan datang mengunjungi Sangkal Putung. Bukan di Sangkal Putung tetapi di padepokan kecilku di Jatianom jawab Kiaye Gringsing sambil tertawa pula. Demikianlah, maka Kiaye Gringsing pun kemudian telah dilepas oleh orang-orang Tanah Perdekan menoreh kembali ke Sangkal Putung. Namun ia masih berbisik di telinga Agung Sedayu. Aku percayakan kitab itu padamu, meskipun aku tahu, semua isinya sudah terpahat di hatimu. Pada saatnya baru aku akan datang mengambilnya dan menyerahkannya lagi kepada Suandaru. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk kecil ia menjawab aku akan menjaga sebaik-baiknya guru. Kiaye Gringsing pun mengangguk-angguk. Ia memang mempunyai kepercayaan yang sangat besar terhadap Agung Sedayu yang pada dasarnya memiliki watak yang berbeda dari Suandaru. Namun sebagai seorang guru ia memang harus bertindak adil, namun dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nuraninya. Sejenak kemudian, maka seekor kuda telah lepas meninggalkan Tanah Perdekan menoreh. Di atas punggung kuda itu, Kiaye Gringsing menempuh perjalanan seorang diri menuju ke Sangkal Putung. Perjalanan yang tidak terlalu jauh, tetapi juga bukan perjalanan yang pendek. Ketika Kiaye Gringsing meninggalkan regol padukuhan induk Tanah Perdekan menoreh, maka dihadapannya terbentang bulak yang panjang. Bulak yang berwarna hijau oleh hijaunya tetanaman yang subur. Tanah ini rasa-rasanya menjadi semakin subur berkata Kiaye Gringsing di dalam hatinya ternyata bahwa kerja anak-anak mudanya tidak sia-sia. Sebagai mana Sangkal Putung, maka Tanah Perdekan menoreh telah memberikan semakin banyak kepada para penghuninya sebagai jerih payah kerja mereka yang sungguh-sungguh. Udara di bulak panjang terasa segar menyapu wajahnya yang sudah berkeriput oleh garis-garis umur. Namun demikian, Kiaye Gringsing masih tetap seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Perjalanan Kiaye Gringsing itu semakin lama menjadi semakin jauh dari padukuhan induk. Sekali-sekali ia bertemu dengan seseorang yang telah mengenalnya dan menyapanya. Dengan ramah Kiaye Gringsing selalu menjawab setiap pertanyaan dari orang-orang itu. Namun dalam pada itu, maka saat Kiaye Gringsing berkuda seorang diri menjauhi Tanah Perdekan menoreh, mendekati arus kali peraga, maka seseorang tengah berjalan mendekati Tanah Perdekan menoreh dari arah yang berbeda. Seorang pejalan kaki yang telah menempuh perjalanan yang jauh. Meskipun orang itu telah meningkat semakin tua, tetapi langkahnya masih tetap, langkah yang sangat meyakinkan. Apakah aku sudah memasuki telatah Tanah Perdekan menoreh? Bertanya orang itu kepada diri sendiri. Namun akhirnya orang itu memang bertanya kepada seorang petani Kisanak. Daerah ini termasuk kekuasaan mana? Petani itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya Kisanak berada di Tanah Perdekan menoreh. Orang yang sedang menempuh perjalanan itu mengangguk-angguk sambil berdesis terima kasih. Ternyata aku masih dapat mengenali arahnya. Tetapi aku kurang mengerti batasnya. Ketika orang itu meneruskan perjalanannya, maka ia pun menjadi semakin mantap. Ia memang mengenal kembali atas ingatannya tentang Tanah Perdekan menoreh, meskipun ia baru mengenal dalam satu perjalanan pengembaraan. Yang tidak diketahuinya, memang sebagaimana dikatakannya, batas-batas dari Tanah Perdekan itu. Dengan ketajaman pengamatan seorang pengembara, maka orang itu dapat mengenali arah menuju ke Padukuhan Induk. Ia melihat jalur jalan yang lebih besar dari jalur jalan yang lain, sehingga orang itu dapat mengambil kesimpulan, arah yang manakah yang harus dianutnya. Berlawanan dengan Kiai Gringsing yang menjadi semakin jauh, maka orang itu pun semakin mendekati Padukuhan Induk Tanah Perdekan. Mudah-mudahan kehadiranku tidak menimbulkan persoalan yang sebaliknya. Tetapi memang mungkin sekali orang-orang Tanah Perdekan ini justru mencurigai aku berkata orang itu di dalam hatinya. Tetapi orang itu berjalan terus. Ia sudah bertekad untuk memasuki Tanah Perdekan menoreh. Diterima atau tidak diterima. Beberapa saat kemudian orang itu pun telah berdiri di depan sebuah regol yang lebih besar, dari regol Padukuhan yang lain. Dengan demikian, maka ia pun menduga, bahwa ia telah berada di depan regol Padukuhan Induk Tanah Perdekan menoreh. Karena itu, maka ia pun kemudian dengan hati yang berdebar-debar telah memasuki regol itu. Di sebelah regol terdapat sebuah gardu yang kosong di siang hari. Orang itu pun kemudian berjalan terus menyusuri jalan di Padukuhan Induk Tanah Perdekan, sehingga akhirnya ia sampai pada sebuah rumah yang berhalaman luas dan berpintu gerbang lebih besar dari rumah-rumah yang lain. Menilik bentuknya, maka orang itu dapat menduga, bahwa rumah itu adalah rumah kepala Tanah Perdekan menoreh. Meskipun demikian, ia memang harus meyakinkannya. Ketika seorang anak muda keluar dari regol, maka orang itu pun menghentikannya sambil bertanya anak muda. Apakah rumah ini rumah kepala Tanah Perdekan menoreh? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian dengan ramah ia menjawab yakis anak. Rumah ini adalah rumah gigede menoreh. Orang itu mengangguk-angguk sokurlah. Aku telah sampai kepada alamat yang aku tuju. Apakah anak muda mengetahui, apakah gigede ada di rumahnya? Ada kisanak. Aku baru saja menghadap. Marilah, aku antar kisanak menemui gigede, jawab anak muda itu. Terima kasih anak muda jawab orang itu. Tetapi ia pun kemudian bertanya tetapi apakah anak muda ini keluarga dari gigede. Anak muda itu termangu-mangu. Kemudian jawabnya agaknya memang demikian kisanak. Tetapi rumahku terletak di sebelah. Orang itu pun mengangguk-dangguk. Kemudian katanya mudah-mudahan aku tidak merepotkanmu anak muda. Oh, tidak. Meskipun rumahku terletak di sebelah, tetapi hampir setiap saat aku berada di rumah gigede untuk beberapa macam hal, selain aku memang termasuk keluarganya, jawab anak muda itu. Demikianlah, maka anak muda itu pun telah membawa orang yang baru datang itu memasuki regola rumah gigede. Dipersilahkannya orang itu duduk di pendapa. Kemudian, sebagaimana di rumahnya sendiri, maka anak muda itu pun masuk ke ruang dalam untuk mencari gigede. Sejenak kemudian, anak muda itu telah keluar mengiringkan seorang yang rambutnya telah mulai memutih. Inilah gigede kisanak. Bukankah kisanak ingin menghadap gigede berkata anak muda itu. Orang yang baru saja datang itu pun kemudian membungkuk hormat sambil berkata maafkan aku gigede. Aku telah memberanikan diri datang ke tanah perdikan dan langsung menghadap gigede. Untunglah aku bertemu dengan anak muda ini, yang agaknya termasuk keluarga gigede sendiri, R.I.F. Yakisanak. Anak muda ini adalah anakku sendiri, meskipun bukan anak kandung jawab gigede. Kigede berkata orang itu perkenankanlah aku memperkenalkan diriku. Namaku Bagaswara. Orang yang sudi memanggilku, Kiyai Bagaswara berkata orang itu. Kiyai Bagaswara ulang Kigede. Ya, Kigede. Aku datang dari sebuah padepokan yang jauh jawab Kiyai Bagaswara. Terima kasih atas kesediaan kisanak mengunjungi tanah perdikan ini. Aku memang yang menjadi kepala tanah perdikan ini jawab Kigede. Jika tidak keberatan, apakah aku boleh mengenal anak muda ini? Bertanya Kiyai Bagaswara pula. Anak muda itu mengangguk hormat pula sambil menjawab namaku Agung Sedayu, Kiyai. Tanda petik. Agung Sedayu ulang Kiyai Bagaswara dengan nada tinggi yang telah membunuh Kitu Menggung Prabadaru. Tanda petik. Wajah Agung Sedayu menegang. Terasa sesuatu berdesir di dadanya. Karena itu, maka kepalanya pun telah menunduk dalam-dalam. Apakah ada yang keliru anak muda? Bertanya Kiyai Bagaswara yang menjadi ragu-ragu. Tidak Kiyai jawab Agung Sedayu Kiyai benar. Tanda petik. Tetapi nampaknya ada yang kurang berkenan di hati anak muda berkata Kiyai Bagaswara. Tidak apa-apa Kiyai. Aku hanya sedang merenungi diriku sendiri. Agaknya namaku memang sudah cacat di seluruh tanah ini berkala Agung Sedayu. Kenapa? Kiyai Bagaswara menjadi heran, bahkan Ki Gede pun menjadi heran pula jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan anak muda, apa salahnya anak muda berterus terang. Mungkin aku memang harus mohon maaf untuk satu kesalahan yang tidak aku sadari. Tanda petik. Kiyai tidak bersalah. Sebenarnya lah bahwa aku sudah dikenal oleh banyak orang sebagai seorang pembunuh. Alangkah senangnya untuk menjadi terkenal sebagai seorang penolong atau sebagai seorang yang menyebarkan kepandaian dan ketenteraman hati. Tetapi aku memang banyak dikenal sebagai seorang yang mengotori tanganku dengan pembunuhan-pembunuhan atas sesama. Jawab Agung Sedayu. Kiyai Bagaswara menarik nafas dalam-dalam. Aku memang harus mohon maaf kepadamu anak muda. Ternyata bahwa aku belum mengenal sifat dan watakmu. Jika aku menyebutnya dengan serta-merta, sama sekali tidak lerkesan di hatiku, bahwa anak muda adalah seorang pembunuh tetapi semata metu sebagai ungkapan kekagumanku atas sifat-sifatmu sebagai seorang kesatria yang lelah dengan sungguh memerangi kejahatan. Bukankah dengan terbunuhnya Kitu Menggung Prabadaru dan kemudian orang yang disebut Kakang Panji keadaan menjadi bertambah tenang? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun justru berkata akulah yang harus. Minta maaf ala sikapku kiai. Tetapi aku memang kadang-kadang merasa menyandang cacat atas tingkah lakuku. Sengaja atau tidak sengaja, aku sudah membunuh banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak seharusnya dibunuh. Tanda petik. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka terhenti ketika seorang pembantu kigede menghidangkan minuman dan makanan. Baru kemudian, setelah tamunya dipersilahkan minum dan makan sekedarnya, kigede bertanya kiai baga suara. Kehadiran kiai di tanah perdikan ini tentu bukannya tanpa maksud. Jika kiai berasal dari sebuah padukuhan yang jauh, maka kehadiran kiai tentu membawa satu pesan yang mungkin sangat penting bagi kami di tanah perdikan ini, atau keperluan lain yang tentu sama pentingnya. Tanda petik. Kiai baga suara menarik nafas dalam-dalam. Katanya adalah kebetulan bahwa di sini hadir anggar Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa kedatanganku membawa pesan yang sangat penting. Aku sadar bahwa mungkin sekali cerita aku dapat dianggap sebagai cerita yang ngaihawara. Tetapi aku ingin meyakinkan, bahwa aku datang dengan satu maksud yang baju bagi tanah perdikan ini. Tanda petik. Kigede mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata apakah pesan itu hanya boleh kami dengar berdua, atau mungkin orang-orang lain dapat mendengarnya? Tanda petik. Bagai ku sama saja Kigede. Asal mereka adalah orang-orang terpercaya di tanah perdikan ini. Namun jika mereka tidak ada sekarang, maka apa salahnya jika hal ini aku sampaikan lebih dahulu kepada Kigede dan anggar Agung Sedayu. Kigede menarik nafas dalam-dalam. Ia memang masih belum ingin melibatkan Kiyai Jaya Raga terlalu jauh. Sedangkan Kiwas kita belum lama telah meninggalkan tanah perdikan menoreh untuk menengok rumahnya yang tidak terlalu jauh dari tanah perdikan. Karena itu, maka Kigede pun berkata baiklah Kiyai. Biarlah pesan itu kami terima berdua. Nanti pada saatnya, pesan itu akan aku bicarakan dengan orang-orang yang aku anggap penting di tanah perdikan ini. Tanda petik. Maka Kiyai Bagaswara pun mulai menceritakan rencana dan gerakan yang sudah dilakukan oleh seorang tumenggung yang bernama Tumenggung Purbasana. Seorang tumenggung yang kecewa dan yang telah mulai dengan langkah-langkah yang akan dapat menyulitkan kedudukan tanah perdikan menoreh. Apalagi menurut pendengarannya dari beberapa orang pengikut Ki. Tumenggung yang berhasil dihubungi dan bahkan berhasil ditarik dari lingkungan mereka. Ki Tumenggung akan bergerak bersama dua orang yang namanya banyak disebut-sebut di lingkungan orang-orang yang menempuh jalan sesat. Mereka adalah Kilinduk yang juga disebut Kisamijaya dan Ki Warakireng. Tanda petik. Kigede dan Agung Sedayu mendengarkan berita itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa-rasanya setiap kata yang diucapkan oleh Kiyai Bagaswara mengandung. Kesungguhan, sehingga baik Ki Gede maupun Agung Sedayu langsung dapat mempercayainya. Namun dalam pada itu, Ki Gede bertanya Kiyai Bagaswara, apakah Tumenggung itu tahu pasti keadaan tanah perdikan ini? Tanda petik. Kiyai Bagaswara mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya aku kurang tahu Ki Gede. Namun agaknya kaitu menggung itu digerakkan oleh gejolak yang tidak satu erlanamkan di dalam dadanya. Tanda petik. Dalam pada itu, Kiyai Bagaswara pun sempat menceritakan tingkah laku Kitu menggung sehingga gurunya sendi R. Ilelah dibunuhnya. Tetapi karena Kiyai Bagaswara tidak menyaksikan, maka ia tidak dapat bercerita tentang padepokannya yang menjadi abu. Kiyai berkata Ki Gede kemudian apakah kita tidak justru menunggunya saja, agar mereka datang ke tanah perdikan ini? Sebagaimana yang mungkin Kiyai Bagaswara mengetahui, di sini ada pasukan yang merupakan pasukan khusus dari Mataram yang ada di tanah perdikan ini. Pasukan khusus yang mempunyai kemampuan yang sudah teruji. Jika Kitu menggung itu datang, maka mungkin sekali kita justru akan dapat menangkapnya. Tanda petik. Memang mungkin dapat terjadi demikian Ki Gede. Tetapi yang masih belum kita ketahui dengan pasti, seberapa kekuatan pasukan Kiyinduk dan Ki Warakireng berkata Kiyai Bagaswara. Kedua orang itu tidak mendirikan sebuah padepokan dengan niat yang jujur, untuk mengembangkan pengetahuan dan olahkanuragan dengan tujuan yang baik. Tetapi padepokan mereka tidak lebih dari sarang segerombolan berandal yang berbahaya. Ki Gede mengangguk-angguk. Lalu katanya kami mengucapkan terima kasih atas pemberitahuan ini Kiyai. Adalah kewajiban bagi kami untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi apakah Kiyai dapat menyebut ancar-ancar waktu yang dapat kita pergunakan untuk mempersiapkan diri? Tanda petik. Menurut dugaanku, mereka akan datang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi aku tidak dapat menyebutnya dengan pasti jawab Kiyai Bagaswara.